Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat Itu kita, manusia-manusia kuat Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat Itu kita, manusia-manusia kuat Itu kita, manusia-manusia kuat Itu kita, manusia-manusia kuat Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat Kau bisa patahkan kakiku Patah tanganku, rambut senyumku Hitamkan putihnya hatiku Tapi tidak mimpi-mimpiku You know I want you It's not a secret I tried to hide I know you want me So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards But fate is pulling you miles away Bismillahirrahmanirrahim Mohon perhatian semuanya Kita akan mulai webinar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di webinar seri kelima Himpunan Masyarakat Peduli LGK Indonesia Yang diselenggarakan oleh LGK Jawa Barat Bekerjasama dengan Kalgen Inolat Yang kami hormati Dr. Amelia Uhadian Spesialis Penyakit Dalam Konsulen Hematologi Onkologi Medik Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Selamat pagi dok Selamat pagi Apakah suara saya terdengar? Terdengar dok Terdengar jauh Yang kami hormati Dr. Sinta Oktia Wardani Spesialis Penyakit Dalam Konsulen Hematologi Onkologi Medik Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari CML Sedunia 2020 Ibu kesayangan kita semua Ibu Endang Semarlina Selamat pagi Ibu Yang kami hormati Ketua Himpunan Masyarakat Peduli LGK Indonesia Bapak Mahiruddin Ahmad Yang kami hormati Kami banggakan dan kami cintai Ketua Himpunan Masyarakat Peduli LGK Jabar Kang Andrian Rahmat Syah Pagi Kang Pagi Tahina Yang kami hormati Para Ketua dan PIC LGK Daerah Indonesia Bapak Sintang Yang saya Yang saya banggakan adalah Sahabat LGK semuanya Perkenalkan nama saya Sri Ani Violina Biasa dipanggil Tahina Saya akan menjadi MC Yang memandu pada acara webinar Kelima kali ini Saya juga survivor CML Seperti sahabat-sahabat sekalian Sejak tahun 2018 Saya mulai terapi Imatinib Sejak tahun itu Sampai saat ini Dosisnya 400 miligram Jadi topik hari ini Sungguh dekat Dengan saya Karena Efek samping Dan kepatuhan itu Yang sangat dekat Waktu awal-awal Saya mengkonsumsi Imatinib Gimana galau nya Dapat efek samping ini Dan sebagainya Terus gimana Kalau tidak patuh Apalagi ketika obat Pasti tidak ada Jadi Alhamdulillah nih Teman-teman Sahabat-sahabat Hari ini Kita akan dapat ilmu Yang banyak Tentang dua topik tersebut Sebelum acara kita mulai Mari kita berdoa Bersama-sama Menurut agama Masing-masing Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Memberikan keberkahan Dan kesehatan Kepada kita semua Mari kita mulai acara ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Adapun acara hari ini Adalah pemaparan Dari Dr. Amelia Wahadian Spesialis Penyakit Dalam KOM Dengan topik Manajemen Efek Samping TKI Dilanjutkan Dengan pemaparan Dari Dr. Sinta Pokiawardani Spesialis Penyakit Dalam KOM Dengan topik Pengaruh Kepatuhan Terhadap pengobatan Bagi pasien CML Tidak lupa Kami mengingatkan Kepada sahabat LGK Semuanya Nanti pada saat Masuk Zoom Itu harus Menggunakan Namanya yang sama Namanya yang sama Supaya Supaya apa Supaya Namanya bisa Dicatat Oleh Panitia Dari awas Sampai akhir Nanti Akan ada Surprise Ada door Surprise Ada hadiah Dari Panitia Khusus untuk sahabat Yang mengikuti acara ini Sebanyak Empat kali Namanya Tidak boleh ganti-ganti Nanti kalau namanya Ganti-ganti Disangkanya baru sekali Atau dua kali Selamat datang Dr. Sinta sudah masuk Itu Oke dan satu lagi Bagi teman-teman Yang hendak bertanya Pada saat Webinar nanti Sabar ya Pertanyaan bisa Dituliskan di Media Q&A Nanti akan dibacakan Oleh Kang Ian Dan akan dijawab oleh Para narasumber Nah ini juga Akan ada Lima pemenang Yang mendapatkan Door Prize Tentu saja bagi sahabat Yang bertanya Dan pertanyaannya Nanti dianggap Bagus Unik ya Nanti akan dipilih Oleh dokter Dan oleh Kang Ian Oke Untuk mempersingkat Waktu Mari kita mulai Acara ini Saya serahkan Kepada Moderator kita Kang Andrian Rahmat Syah Untuk Memandu Webinar ini Mangga Kang Ian Baik Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Mohon maaf Selamat datang Dokter Amai Selamat pagi Dokter Amai Dokter Suka Mohon maaf Saya dan teman-teman Beberapa disini Menggunakan masker Karena kami ada Di laboratorium Telkom University Jadi kami ada Kita berlangsung disana Jadi Kita harus pakai Protokol Protokol Yang harus dipakai Jadi kami semua Yang ada disini Harus menggunakan Masker Baik Terima kasih Dokter Amai Dokter Sinta Sudah bergabung Selamat datang juga Tahabat LGK semuanya Beberapa hari yang lalu Selasa Kita sudah Memperingati Hari CML Sedunia Tahun 2020 Dan kita juga Kemarin sudah Ada beberapa Event Yang Yang berlangsung Secara Live Secara global Baik dari Asia Pasifik Regional Kemudian Middle East Afrika Eropa Timur Eropa Barat Dan seterusnya Dan kemudian juga Di hari Selasa Kemarin kita juga Ada webinar Langsung Dari Profesor Brian Drucker Penemu Obat Imatinib Nah Kali ini Di webinar Tersebut Juga salah satu Yang menjadi Salah satu Yang menjadi Bahasan Adalah Mengenai Kepatuhan Dan efek Samping Nah Pagi ini Kita akan Mendengarkan Pemaparan Presentasi Dari Dr. Amai Amai Tingkat Dari Beliau Nama Dr. Amai Amelia Ohadian Spesialis Penyakit Dalam Konsulan Hematologi Onkologi Medik Selahir 21 Mei 1965 Sekolah Di Medical Fakulti Tahun 1983 Sampai 1987 Di Universitas Pajajaran Bandung Kemudian Dilanjutkan Dengan Internship Tahun 1987 Sampai Tahun 1989 Kemudian Internal Medicine Residency Training Tahun 1993 Sampai 1998 Kemudian Mengikuti Research Program Di Aichi Medical University Nagoya Jepang Pada Tahun 2003 Sampai 2004 Kemudian Dilanjutkan Dengan Program Hematologi Onkologi Medik Di Universitas Pajajaran Juga Tahun 2001 Sampai Tahun 2006 Saat Ini Dr. Amai Menjadi Salah Satu Hematologis Dokter Tepesias Hematologi Onkologi Medik Senior Di Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Hasan Hasadikin Bandung Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mangga Silahkan Dr. Amai Izin Dr. Sinta Nanti Setelah Dr. Amai Kita Langsung Kami Persilahkan Dr. Amai Apakah Presentasinya Mau Oleh Dr. Amai Atau Langsung Dari Saya Juga Saya Coba Dari Saya Boleh Selamat Pagi Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Apakah Slide Saya Sudah Terlihat Sudah Sudah Selamat Pagi Selamat Sejahtera Bagi Kita Semua Terima Kasih Dari Teman LJK Yang Sudah Memundang Saya Di Sini Topik Yang Saya Bawakan Adalah Manajemen Efek Samping Obat Tyrosin Kinase Inhibitor Saya Pikir Ini Justru Lebih Tau Teman Teman Semua Karena Teman Teman Yang Merasakan Tapi Saya Akan Sharing Ini Pendapat Dari Beberapa Literatur Yang Saya Saya Bahas Ini Adalah Obat Obat Yang Kita Pakai Imatinib Milotinib Dasatinib Pona Dan Asiminib Walaupun Sebagian Besar Tentu Menggunakannya Imatinib Dan Milotinib Tetapi Ada Juga Yang Sedang Menggunakan Dasa Pona Dan Asiminib Saya Akan Ulang Kembali Tentang Kromosom Philadelphia Jadi Kromosom Philadelphia Ini Berasal Dari Kromosom 9 Dan 22 Di Kromosom 9 Ini Ada Gen ABL Maaf Ya Pointer Di Kromosom 9 Ini Ada Gen ABL Dan Di Dua Ada Gen BCR Pada CML Terjadi Translokasi Kedua Gen Tersebut Di Sini Jadi Di Kromosom 22 Jadi ABL Pindah Kesini BCR ABL Dan Dia Akan Membentuk Protein BCR ABL Kemudian Protein Ini Akan Mengaktifasi Enzim Yang Namanya Tirosin Kinase Dan Ini Akan Membuat Selnya Bertumbuh Terus Jadi Kalau Saya Ibaratkan Ini Seperti Saklar Listrik Yang Kita Nyalakan Terus Menerus Kemudian Obat Yang Kita Gunakan Adalah Mematikan Saklar Ini Sehingga Selnya Berhenti Bertumbuh Ini Saya Akan Tampilkan Efek Samping Yang Sering Tentu Kalau Ditanya Apakah Ini Imatinip Bisa Menimbulkan Efek Samping Ini Ya Semua Bisa Tetapi Ini Yang Paling Sering Jadi Kita Lihat Imatinip Yang Paling Sering Adalah Retensi Cairan Jadi Bengkak Kemudian Diikuti Kram Ini Yang Sering Kita Saya Dapatkan Dan Teman-teman Rasakan Bengkak Bengkak Dan Kram Yang Lain Tentu Juga Bisa Fek Samping Yang Lain Kalau Dasar Tinip Ini Ada Yang Menggunakan Dalam Rangka Penelitian Ikut Trial Di Sini Ternyata Kalau Dasar Tinip Juga Retensi Cairan Yang Mengganggu Kemudian Netropeni Jadi Penurunan Jumlah Pekosid Dan Trombosid Kalau Nilotinip Disini Ruam Yang Paling Banyak Konatinip Ada Yang Sedang Mengikuti Trial Konatinip Disini Dikatakan Yang Paling Banyak Itu Hipertensi Sampai 71% Konatinip Ini Efek Sampingnya Cukup Banyak Walaupun Dia Sangat Baik Karena Dia Bisa Mengatasi Mutasi Yang DT 351i Yang Resisten Dengan Semua Obat Asim 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 Disini Mengatasi Efek Samping Secara Umum Kalau Kita Mual Dan Muntah Maka Kita Dianjurkan Untuk Mengatur Makanan Dan Hindari Makanan Yang Berlemak Yang Pedas Yang Asam Disini Contohnya Katanya Lemon Tomat Jeruk Itu Akan Menambah Mual Dikatakan Kalau Kita Diare Yang Do Ini Adalah Yang Dianjurkan Yang Don Ini Jangan Tolong Dihindari Jadi Kita Makannya Kalau Kita Diare Kita Makan Yang Rendah Serat Nasi Putih Ayam Direbus Dan Fiber Ini Boleh Serat Tapi Harus Yang Solubel Jadi Yang Larut Supaya Tidak Menambah Diare Misalnya Apel Ini Pisang Yang Matang Kentang Direbus Produk Dari Tepung Oatmeal Kemudian Minum Jangan Lupa Minum Yang Banyak Tapi Minum Yang Alkohol Dan Yang Menggunakan Kafein Yang Jangan Adalah Serat Yang Tidak Solubel Jadi Buah Dan Sayur Mentah Roti Yang Whole Grain Sereal Dan Bici Bician Karena Ini Serat Tidak Larut Sehingga Menambah Diare Kalau Kita Makan Ini Kalau Kita Ada Ruang Yang Kita Lakukan Dianjurkan Adalah Mem Menggunakan Pelembab Yang Bebas Alkohol Pada Kulit Dan Bibir Dan Jaga Kebersihan Kulit Dan Jangan Menggunakan Pelembab Dengan Pewangi Karena Itu Katanya Nanti Tambah Kering Kulitnya Kalau Lekosidnya Turun Ini Kita Disarankan Lapor Kepada Dokter Bila Ada Demam Lebih Dari 38 Ada Nyiri Menelan Ada Batuk Tilek Sesak Nyiri Buang Ail Kecil Atau Ada Luka Yang Tidak Sembuh Ini Semua Adalah Tanda Tanda Terjadi Infeksi Yang Cukup Serius Pada Keadaan Penurunan Lekosid Dan Yang Penting Adalah Tips Untuk Menghindari Infeksi Cuci Tangan Ternyata Cuci Tangan Ini Ampuh Sekali Untuk Menghindari Semua Infeksi Hindari Kerumunan Dan Orang Sakit Kalau Kita Bekerja Di Taman Pakai Baju Pelindung Terus Hindari Kontakt Dengan Kotoran Binatang Ini Yang Memiliki Binatang Peliharaan Kuku Jangan Lupa Kemudian Mandi Dan Jaga Kebersihan Mulut Kalau Anemi Anemi Ini Akan Cukup Serius Atau Bisa Membahayakan Bila Kita Sudah Ada Keluhan Sesak Nafas Neri Dada Ini Menunjukkan Oksigennya Sudah Sangat Berkurang Sehingga Jantungnya Harus Bekerja Dengan Lebih Berat Jadi Lapor Ke dokter Bila Ada Gejala Seperti Ini Kalau Trombosidnya Turun Yang Kita Lakukan Adalah Kita Menyikap Gigi Dengan Bulu Yang Lembut Biasanya Saya Ambilkan Pakai Cikap Gigi Untuk Bayi Kemudian Jangan Cukur Dengan Alat Cukur Manual Untuk Para Pria Olahraga Dengan Kontak Fisik Misalnya Sepak Bola Atau Bulu Tangkis Itu Juga Ada Kontak Fisik Dan Obat Obatan Hindari Obat Obatan Yang Menurunkan Fungsi Trombosid Misalnya Aspirin Aspirin Itu Aspilet Anti Inflamasi Misalnya Ibuprofen Kemudian Benang Gigi Dan Tusuk Gigi Ini Akan Meninggalkan Risiko Perdarahan Kalau Lelah Efek sampingnya Ini yang sering Mengganggu Kita harus Menyesuaikan Jadwal Kegiatan Rencanakan Laksud Istirahat Dan Simpan Energi Untuk Aktivitas Yang Penting Jadi Kita Bisa Tahu Kalau Kita Energi Yang Paling Baik Itu Misalnya Pagi Berarti Aktivitas Yang Paling Penting Kita Jadwalkan Pagi Kemudian Latihan Ringan Dengan Jalan Kaki Ini Bisa Membantu Kalau Ada Retensi Cairan Ini Kita Dianjurkan Lapor Apabila Ada Bengkak Di Mata Dan Tungkai Peningkatan Berat Badan Nyeri Dada Nyeri Dada Dan Sesak Nafas Ini Menunjukkan Ada Cairan Di Selaput Jantung Kalau Sesak Nafas Di Selaput Paru Parunya Kram Otot Ini Biasanya Pakai Imatinip Saya Pikir Teman-teman Sekali Sudah Pandai Kalau Kram Otot Ada Yang Minum Air Soda Coca Cola Betulnya Itu Karena Ada Kalsium Magnesium Panic Water Kalau Nyeri Sekali Bisa Diberikan Obat Anti Nyeri Ibuprofen Kalau Sebaliknya Tadi Diare Sekarang Kalau Tidak Bisa Buang Air Besar Kita Kebalikannya Berarti Makanannya Yang Berserat Yang Tidak Larut Buah Dan Sayuran Minum Sama Gelak Cairan Non Alkohol Aktivitas Obat Pencahar Boleh Dan Lapor Bila Tidak Buang Air Besar Selama 2-3 Hari Obat Obat Yang Dimasukkan Ke Lubah Buang Air Besarnya Kalau Tekanan Darah Jadi Kita Dianjukan Memeriksa Tekanan Darah Dengan Teratur Dan Lapor Bila Ada Sakit Kepala Gangguan Penlihatan Rasanya Melayang Ini Menunjukkan Peningkatan Tekan Darah Sudah Sangat Banyak Kalau Ada Kesemutan Ini Dilaporkan Banyak Pada Penggunaan Ponatinib Ini Disebabkan Karena Efek Samping Pada Sistem Sara Dan Kesemutannya Pada Tangan Dan Kaki Jadi Seperti Kita Memakai Tarun Tangan Dan Memakai Kaos Kaki Karena Itu Dikatakan Stoking And Glove Kalau Ada Seperti Ini Ponatinib Harus Disesuaikan Dosisnya Ini Juga Peningkatan Gula Darah Dilaporkan Pada Penggunaan Ponatinib Jadi Kita Kalau Menggunakan Ponatinib Kita Harus Memantau Gula Darah Dan Lapor Bila Ada Gula Darah Yang Tinggi Itu Keluhannya Seperti Orang Kencing Manis Peningkatan Rasa Haus Dan Lapar Sering Buah Air Kecil Penglihatan Kabur Sakit Kepala Kemudian Kalau Kita Ada Beberapa Efek Samping Yang Memerlukan Modifikasi Dosis Contohnya Imatinib Karena Itu Kita Diharapkan Memantau Parameter Hematologi Jadi Kalau Netrofilnya Di bawah 100 Atau Trombosiknya Di bawah 50.000 Imatinibnya Ini Di Stop Dulu Nanti Kalau Sudah Naik Lagi 1.500 Atau Trombosiknya 75.000 Atau Lebih Boleh Diberikan Kembali Dengan Dosis Awal 400 Miligram Tetapi Kalau Turun Lagi Maksud Saya Sudah Diberi Lagi Turun Lagi Kedua Kali Di Stop Dulu Nanti Mulai Laginya Dengan 300 Kalau Nilotinib Juga Mirip Cuma Nilotinib Awalnya Memang 600 Jadi Kalau Setelah Diberikan Kembali Efek Samping Selama Lebih Dari Dua Minggu Nanti Diberikan Laginya Boleh Diturunkan 400 100 Dasar Dasar Tinib Dasar Tinib Ini Kalau Di bawah Metrophil Di bawah 500 Atau Trombos Di bawah 50 Ribu Di Stop Kemudian Tunggu Perbaikan Kalau Sudah Perbaikan Boleh Diberikan Dengan Dosis Awal Tetapi Kalau Turun Lagi Stop Dulu Setelah Perbaikan Diberikan Lagi Diturunkan 80 Kalau Ketiga Kali Stop Boleh Stop Terus Atau Memang Kalau Tidak Ada Pilihan Obat Silahkan Dimulai Lagi Tapi Dosisnya 50 Setelah Perbaikan Bagaimana Kalau kita Ingin Menurunkan Dosis Kalau Menurunkan Dosis Tentu Diharapkan Kita Bisa Mencegah Dan Mengatasi Efek Samping Ternyata Memang Ada Laporannya Menurunkan Dosis Ini Bisa Dilakukan Tapi Harus Dengan Pemantauan Dan Optimasi Dosis Akan Aman Mengurangi Efek Samping Dan Meningkatkan Kualitas Sido Tapi Ini Tidak Menurunkan Dosis Sendiri Karena Misalnya Jata PPJS Kurang Sering Menurunkan Dosis Karena Itu Daripada Tidak Cukup Katanya Seharusnya Tidak Ya Hemat Nah Ternyata Penelitiannya Kalau kita Menurunkan Dosis Dengan Baik Dengan Pemantauan 93% Itu Tidak Akan Mengalami Kekambuhan Dalam Satu Tahun Setelah Pendurunan Dosis Ya Tentu Berarti Ada 7% Yang Kambuh Dan Efek Sampingnya Akan Berkurang Dalam Tiga Bulan Jadi Ini Sangat Bermanfaat Dan Tentu Juga Biayanya Akan Lebih Ringan Kalau Kita Bisa Menurunkan Dosis Tapi Syaratnya Ini Cukup Berat Ternyata Syaratnya Kalau Sudah Stabil Molekul Responnya Tiga Jadi BCR ABL Kurang Dari 0,1% Atau Lebih Ya Atau Lebih Turun Ini Baru Bisa Melurunkan Dosis Dosisnya Diturunkan 50% Dan Ini Terbukti Aman Dan Mengurangi Efek Sampingnya Ini Juga Ada Penelitian Lain Jadi Di sini Bagaimana Kalau Kita Menurunkan Dosis Tetapi Penelitiannya Ini Pakai Model Matematika Katanya Tapi Bukan Dengan Pasien Langsung Dihitung Secara Matematika Katanya Di sini Menggunakan Imatenit Jadi Di sini Juga Diturunkan Dosisnya 50% Ternyata Tidak Mempengaruhi Efisiensi Pada Sebagian Besar Pasien Yang Sudah Mengalami Remisi Lama Dan Syaratnya Seperti Ini Jadi Molekular Remisiennya 4 BCR ABLnya Kurang Sama 0,01% Atau 3 Kurang Dari 0,01% Dan Minimal Selama 12 bulan Jadi Syaratnya Cukup Cukup Berat Nanti Pak Adrian Yang Tau Siapa Siapa Yang Sudah Mencapai Syarat Ini Di LGK Jadi Daftar Ke Pak Adrian Nanti Yang Sudah Mencapai Lulus Selama 12 bulan Itu Boleh Katanya Diturunkan 50% Bagaimana Kalau Kita Hentikan Hentikan Ini Boleh Kalau Kita Sudah Mencapai Deep Molecular Respon Syaratnya Ini Berat Sekali Penggunaan TKI Lebih Dari 5 Tahun Pasti Ada Ini Yang Sudah Lebih Dari 5 Tahun Tapi Ininya Yang Sulit Harus Dalam Keadaan Deep Molecular Respon Lebih Dari 2 Tahun Deep Molecular Itu Molecular Respon 4 Atau 4,5 Berat Sekali Ini Syaratnya Saya Pikir Jadi Selama 2 Tahun Sudah Seperti Ini Baru Bisa Dipertimbangkan Menghentikan Obat Jadi Sebagai Pesan Mau Apapun Yang Kita Pakai Semua Jadi Mempunyai Efek Samping Dan Efek Samping Itu Sebetulnya Kalau Kita Bisa Mengatasinya Itu Obatnya Itu Tetap Bisa Dipakai Dengan Optimal Dan Efek Sampingnya Bisa Teratasi Yang Paling Banyak Di Sini Adalah Kalau Kita Menggunakan IMA Tinip Dan Dasat Tinip Ingatlah Ini adalah Retensi Cairan Jadi Bengkak Bengkak Kalau Nilu Ruam Kalau Pona Tinip Itu Hipertensi Ini Yang Paling Banyak Saja Tentu Yang Lain-lain Juga Bisa Kalau Asiminip Lemah Badan Tapi Yang Pasien-pasien Kita Ini Trombositopenia Kalau Yang Saya Dapatkan Untuk Yang Asiminip Yang Paling Mengganggu Dan Dengan Tata Laksana Efek Samping Dengan Tepat Kemudian Boleh Saja Pengurangan Dosis Bahkan Dosisnya Disetop Tapi Harus Sesuai Ketentuan Tidak Mengatur Sendiri Pengobatan Ini Tetap Dapat Berlanjut Dengan Baik Ini Ada Beberapa Titipan Slide Mohon Ijin Pandian Dari Kalgen Ini Sudah Diatasi Sudah Sesuai Petunjuk Tetap Saja Masih Ada Efek Samping Yang Sangat Mengganggu Kalau Resisten Artinya Sudah Diberikan Tapi Tidak Memberikan Efek Yang Diharapkan Tadi Misalnya Tidak Mencapai Molekula Respon Yang Diharapkan Kemudian Intoleran Efek Samping Sangat Berat Misalnya Tadi Retensi Cairannya Itu Sampai Cairan Di Jantung Itu Sangat Berat Tadi Sudah Kita Sampaikan Saya Sampaikan Bahwa TKI Ini Memblokir Protein BCR ABL Yang Abnormal Jadi Saya Kalau Menjelaskan Ini Seperti Kita Mematikan Saklar Saklar Listriknya Dimatikan Kemudian Memang Pada Awalnya Terapinya Baik Di awal Cenderung Baik Tetapi Nanti Pada Akhirnya Akan Seperti Tidak Ada Efek Bertahun Tahun Karena Ada Mutasi Mutasi Yang Baru Dan Ini Pemeriksaan Yang Diperlukan Adalah Kalau Kita Baru Terdianosa CML Ini Untuk Kualitatif Jadi Positif Apa Negatif Kemudian Untuk Monitoring Dan Kalau Dicurigai Ada Mutasi T315I Kalau Dengan Pengobatan Kita Sudah Optimal Tetapi Tidak Memberikan Hasil Yang Diharapkan Dan Yang Direkomen Adalah Tiap 3 Sampai 6 Bulan Ini Ini Juga Yang Kopetannya Pak Andrian Kemarin Kasih Lihat Kesai Ini Ini Obatnya Di atas Ini Kalau Yang Merah Berarti Tidak Tidak Efektif Kalau Ada Mutasi Di Sini Tidak Efektif Dan Yang Paling Kita Khawatirkan Tentu Yang Ini Yang T315i Karena Ini Semua Tidak Bisa Imatinip Tidak Bisa Bosut Tidak Bisa Desatinip Tidak Bisa Nilotinip Aponatinip Dan Asiminip Jadi Kalau Teman-teman Ingin Memberiksa BCL Mutasi Di Disini Bisa Dilakukan Di Kalgen Ini Ada Kontaknya Pak Mas Dan Ini Mutasi Mutasi Yang Akan Bisa Didapatkan Darahnya Cukup Banyak 9 cc Disini Dan Nanti Tentu Kalau Ingin Diperiksa Konsultasi Dulu Dengan Dokter Yang Merawat Kemudian Nanti Diperiksa Mutasinya Dan Nanti Hasilnya Itu Ini Prosedurnya Katanya Bisa Dari rumah Sakit Bisa Ke Lep Atau Bisa Home Care Service Jadi Bisa Dipanggil Sepertinya Ini Ke Rumah Ini Kontak Di Jakarta Jakarta Kalau Di Bandung Tidak Bisa Nanti Hasil Pemeriksa Nanti Didiskusikan Mutasi Apa Yang Ditemukan Terima Kasih Dari Saya Cukup Nanti Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dokter Sinta Sinta Terima Terima Kasih Terima Kasih Dokter Amai Kita Lanjutkan Dulu Dok Dengan Dokter Sinta Nanti Setelah Itu Baru Kita Masuk Ke Tanya Jawab Ya Dok Kita Pull Dulu Pertanyaannya Baik Terima Kasih Dokter Amai Saya Akan Bacakan Dulu Data Daftar Riwayat Hidup Dari Dokter Sinta Sinta Dokter Sinta Oktia Wardani Spesialis Nyakit Dalam Konsulen Hematologi Onkologi Medik Finasim Lahir Di Jakarta 13 Oktober 1977 Bentar lagi Ulang tahun Jabatan Saat Ini Adalah Staff Divisi Hematologi Onkologi Di Departemen Imu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Jadi Dokter Sinta Ini Dari Malang Jawa Timur Kemudian Dokter Sinta Pendidikan Dokter Umumnya Di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Tahun 2001 Kemudian Dokter Spesialis Penyakit Dalamnya Di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun 2008 Dan Lulus Dari Konsultan Hematologi Onkologi Medik Dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Hasan Tadikin Bandung Jadi Ini Walaupun Di Malang Tetap Orang Bandung Saya Kedokter Amai Dengan Dokter Amai Saat ini Dokter Dokter Sinta Ini Aktif Di Staf Divisi Hematologi Onkologi Medik Departemen IPD Fakultas Universitas Brawijaya Malang Dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Saiful Anwar Malang Dan Juga Sebagai Bendahara Departemen IPD FK Brawijaya Malang Di Dokter Saiful Anwar Malang Baik Dokter Sinta Dokter Sinta Akan Menjelaskan Bagaimana Pengaruh Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien CML Dan sedikit Nanti Dengan Giz Dok Kemudian Kebetulan Nanti Kita Nanti Dilanjutkan Dengan Tangan Jawab Baik Terima kasih Dokter Silahkan Dok Boleh Dimulai Dari Saya Atau Dari Dokter Yang Mau Share Saya Coba Dari Saya Dari Saya Oke Siap Dok Apa Sudah Kelihatan Slide Saya Kelihatan Dok Ya Jin Saya Mulai Sebelumnya Terima kasih Atas Kesempatannya Dari LGK Indonesia Kita Sudah Sebelumnya Selamat Hari CML Juga Tanggal 22 September Kemarin Terima kasih Dok Jadi Kali ini Kita akan Saya akan Menyampaikan Tentang Pengaruh Ketidak Patuhan Terhadap Pengobatan Bagi Pasien CML Dan GIS Jadi Kalau Menurut Kriteria WHO Artinya Kepatuhan Atau Adherence Ini adalah Perilaku Pasien Dalam Meminum Obat Mengikuti Diet Dan Melaksanakan Perubahan Gaya Hidup Sesuai Dengan Rekomendasi Yang Disepakati Dari Penyedia Layanan Kesehatan Jadi Dari Dokter Mungkin Dari Farmasi Bagaimana Cara Meminum Obat Yang Baik Kemudian Hal-hal yang Termasuk Kategori Dikatakan Tidak Patuh Adalah Misalnya Sejak Awal Sejak Diberikan Resep Pertama Itu Sudah Tidak Dijalani Atau Tidak Diminum Obat Kemudian Tidak Melanjutkan Pengobatan Sebelum 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 Pengobatan Yang Ditentukan Selesai Jadi Dia Memberhentikan Sendiri Minum Obat Kemudian Minum Obat Dalam Jumlah Dan Dosis Yang Lebih Banyak Atau Lebih Sedikit Dari Aturan Yang Disarankan Kemudian Yang Terakhir Adalah Minum Obat Dalam Waktu Yang Tidak Tepat Sebenarnya Seberapa Besar Masalahnya Kalau Seorang Pasien Itu Tidak Patuh Pada Pengobatannya Yang Pertama Adalah Obat Obatan Yang Diberikan Ini Menjadi Tidak Efektif Tentu Saja Karena Pasien Tidak Menggunakan Obat Tersebut Kemudian Biaya Sudah Mengeluarkan Biaya Untuk Membeli Obat Tetapi Obat Tidak Digunakan Nah Data Di Amerika 11 Sampai 20 Persen Dari Pasien Rawat Inap Mengalami Rawat Inap Perlu Rawat Inap Tambahan Karena Ketidak Patuhan Pada Pengobatannya Dan Biaya Yang Harus Dikeluarkan Akibat Rawat Inap Yang Terjadi Karena Ketidak Patuhan Ini Ternyata Cukup Tinggi Mencapai 13 Persen Pengeluaran Anggaran Kesehatan Di Sana Nah Konsekuensi Bagi Pasien Apa Ya Untuk Kalau Pasien Ini Tidak Patuh Tentu Saja Yang Pertama Penatal Laksanaan Kondisi Medis Mereka Kurang Optimal Kemudian Juga Potensi Kerugian Akibat Pengelolaan Yang Kurang Optimal Kemudian Resiko Klinis Akibat Komplikasi Dari Penyakit Misalnya Kalau Pada CML Mungkin Tadinya Fase Kronis Jadi Naik Menjadi Fase Akselerasi Atau Fase Krisis Blast Dan Yang Keempat Adalah Kerugian Pada Menurunnya Peranan Pasien Terkait Interaksi Sosial Dan Ekonomi Misalnya Karena Dia Tidak Patuh Kemudian Mengalami Komplikasi Tentu saja Yang tadinya Bisa Bekerja Jadi Tidak Bisa Masuk Kerja Atau Misalnya Tadinya Dia Aktifis Di Di Rumah Atau Di Kantor Atau Di Kampus Menjadi Terganggu Nah Sebenarnya Faktor Faktor Apa saja Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dari Sisi Pasiennya Itu Biasanya Karena Kurangnya Pengetahuan Pasien Tentang Penyakitnya Kemudian Kurang Motivasi Dari Pasien Yang Kurang Ingin Bisa Memanage Penyakitnya Kemudian Juga Pasien Itu Kurang Memiliki Keyakinan Jadi Kalau Yang Patuh Itu Biasanya Memiliki Keyakinan Yang Tinggi Untuk Mampu Terlibat Dalam Pengelolaan Penyakitnya Yang Keempat Adalah Tentang Harapan Pasien Tentang Hasil Pengobatan Dan Konsekuensi Dari Ketidak Patuhannya Jadi Kalau Pasiennya Sendiri Yakin Bahwa Dengan Minum Obat Sesuai Anjuran Dokter Itu Dia Bisa Memberikan Menyebabkan Penyakitnya Itu Terkontrol Biasanya Pasien Akan Memiliki Kepatuhan Yang Tinggi Kemudian Faktor Dari Luar Pasien Itu Misalnya Dari Lingkungan Di mana Pasien Ini Tinggal Kemudian Jarak Antara Rumah Pasien Dengan Penyedia Layanan Kesehatan Dengan Rumah Sakit Dengan Tempat Praktek Dokternya Kemudian Juga Yang Terpenting Adalah Kualitas Dari Pelayanan Kesehatan Jadi Kalau Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Atau Praktek Dokter Tersebut Kurang Bagus Biasanya Pasien Menjadi Enggan Untuk Rutin Kontrol Rumah Sakit Tersebut Nah Bagaimana Dengan Data-data Mengenai Kepatuhan Pasien GIS GIS Ini Memang Tidak Sebanyak CML Jadi Ada Satu Penelitian Yang Dilakukan Oleh Wang Di Cina Yang Melibatkan 158 Pasien GIS Yang Sudah Mendapat Terapi Imatinib Mesilat Selama Lebih Dari Satu Bulan Kemudian Diukur Penilaian Kepatuhannya Ada Skala Pengukurannya Dengan Skala Moriski Nah Itu Dihubungkan Dengan Konsentrasi Obat Kadar Obat Imatinib Ini Di Plasmanya Pasien Di Darah Pasien Dan Kualitas Hidup Sosial Support Nah Ternyata Dari Hasil Penelitian Ini Yang Pasien Itu Perempuan Itu Memang Cenderung Untuk Kurang Patuh Perempuan Kemudian Yang Tingkat Pendidikannya Itu Lebih Rendah Jadi Mungkin Di SD Sampai SMP Dan Juga Orang Yang Tinggal Di Daerah Pedesaan Nah Ini Ternyata Masuk Dalam Kelompok-kelompok Yang Tingkat Kepatuhannya Lebih Rendah Nah Kalau Tingkat Kepatuhannya Lebih Rendah Itu Kalau Diperiksa Konsentrasi Obat Imatinipnya Di Plasma Itu Ternyata Lebih Rendah Dibandingkan Kelompok Yang Patuh Di sini Konsentrasinya Kalau Yang Ini Lebih Rendah Di Bawahnya Ternyata Ada Banyak Beberapa Penyebab Atau Alasan Kenapa Mereka Menjadi Tidak Patuh Jadi Memang Yang Pertama Adalah Dia Tidak Yakin Dengan Rencana Pengobatan Yang Diberikan Oleh Dokternya Yang Kedua Adalah Lupa Jadi Lupa Tidak Hafal Bagaimana Cara Meminum Obatnya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Imatinip Ini Simple Pemberiannya Hanya Satu Kali Malam Hari Nah Kemudian Kalau Tadi Yang GIS Nah Sekarang Yang CML Ternyata Gimana Posisinya Sebenarnya Untuk Pasien Pasien CML Ini Semenjak Ditemukan Terapi TKI Ini Berhasil Merubah Tadinya Pasien CML Itu Dianggap Suatu Pasien Kanker Darah Yang Berat Saat Ini Dengan Adanya Ditemukannya TKI Itu Jadi Masuk Dalam Kategori Penyakit Pronis Seperti Misalnya Hipertensi Diabetes Seperti Itu Jadi Dari Penyakit Kanker Fatal Menjadi Penyakit Yang Kronis Dan Juga TKI Ini Ada Beberapa Generasi Jadi Sudah Ada Generasi Kedua Generasi Ketiga Yang Memang Dia Didesain Untuk Mengatasi Kalau Terjadi Resistensi Yang Imatinip Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Oleh Dokter Amai Kemudian Tetapi Ternyata Memang Ketidakpatuhan Ini Saat ini Masih Menjadi Masalah Utama Pada CML Karena Kepatuhan Ini Memang Masalah Yang Sebenarnya Kompleks Dan Banyak Faktor Terutama Terkait Kondisi Medis Yang Membutuhkan Terapi Jangka Panjang Kita Kita Sama Sama Tahu Bahwa Minum Obat Untuk Terapi CML Ini Waktunya Memang Panjang Tadi Kan Di Slide Dokter Amai Sudah Disampaikan Bahwa Kalau Mau Menurunkan Dosis Itu Ada Syaratnya Kalau Mau Menghentikan Syaratnya Lebih Berat Lagi Sehingga Juga Ada Bukti-bukti Dari Penelitian Bahwa Memang Ada Hubungan Antara Kepatuhan Dan Tingkat Kelangsungan Hidup Dari Pasien Dan Ketercapaian Respon Pengobatan Juga Sangat Dipengaruhi Oleh Kepatuhan Ini Jadi Kalau Dilihat Kalau Dilihat Ini Antara Pasien Yang Patuh Patuh Itu Lebih Dari 90% Nah Itu Lebih Banyak Yang Mencapai Major Molecular Respon Jadi Di Bulan Ke 12 Sudah Lebih Tinggi Nah Kalau Yang Enggak Patuh Ini Baru Mencapai Major Molecular Respon Setelah 18 Bulan Pengobatan Jadi Kalau Yang Patuh Kurang Dari 6 Bulan Kalau ELN Kriteria Yang Sekarang Tiga Bulan Harusnya Sudah Diperiksa Nah Itu Sudah Kelihatan Kemungkinan Untuk Mencapai Major Molecular Respon Jadi Perbedaannya Sangat Jauh Sekali Meskipun Ini Kalau Dilihat Kepatuhannya Ini Yang Disini Hanya Kurang Dari 90% Saja Itu Ternyata Efeknya Imbasnya Cukup Berbeda Nah Ini Ada Suatu Penelitian Besar Ya Ini 2.546 Jadi Pasien CMR Dari 79 Negara Kalau Dilihat Kayaknya Indonesia Ini Masuk Gitu Ya Jadi Ada Beberapa Orang Iya Ada Kang Ardian Ya Jadi Dari Giora Ya Betul Dari Giora Jadi Mas Melibatkan Banyak Pasien CMR Jadi Yang 2.151 Itu Ditanyain Secara Online Yang 395 Ini Base Paper Ditanyakannya Dengan Tulisan Kertas Ya Kemudian Nah Penelitian Ini Tujuannya Memang kan Selama ini Hanya Kira-kira Kira-kira Kalau Pasien Itu Tidak Rutin Pengobatan Maka Apa Namanya Responnya Kurang Baik Dan Kira-kira Aja Kayaknya Banyak Yang Memiliki Mahasalah Ketidakpatuhan Ternyata Jadi Memang Penelitian Ini Ingin Melihat Perilaku Pasien Ini Terkait Dengan Kepatuhannya Dan Mereka Pengen Tahu Sebenarnya Masalahnya Itu Dimana Kok Jadi Tidak Patuh Kemudian Juga Menghubungkan Dengan Pengaruh Kebudayaan Mungkin Orang Dari Daerah Tertentu Atau Negara Tertentu Tentu Saja Berbeda Dan Juga Memang Tujuhnya Untuk Mengembangkan Alat Untuk Gimana Caranya Bisa Meningkatkan Kepatuhan Pasien Sehingga Hasil Akhir Respon Pengobatan Pasien Juga Lebih Baik Sama Kayak Yang Gis Tadi Dia Ngukurnya Pakai Skala Moriski Skala Moriski Itu Apa Cuma Cuma 8 Pertanyaan Ini Jadi Apakah Anda Tidak Minum Obat Karena Lupa Atau Karena Alasan Lain Atau Karena Merasa Hasilnya Kok Enggak Bagus Malah Jelek Kalau Saya Minum Obat Atau Karena Bepergian Misalnya Kalau Pergi Enggak Minum Obat Atau Justru Menghentikan Minum Obat Karena Merasa Sudah Oh Saya Ini Sudah Terkontrol BCR ABL Saya Bagus Terus Seperti Itu Atau Kemudian Ditanya Minum Obat Enggak Kemarin Gitu Ya Kemudian Ditanya Juga Apakah Pasien Itu Tidak Nyaman Dengan Pengobatan Yang Ada Sekarang Yang Dilakukan Sekarang Dan Kira-kira Berapa Kali Ingatnya Kalau Lupa Minum Obat Jadi Dari Scoring Ini Itu Ditentukan Masuk Dalam Golongan Yang Kepatuhannya Tinggi Sedang Atau Rendah Ternyata Yang Banyak Justru Yang Sedang Alhamdulillah Yang Kepatuhannya Rendah Ini Juga Skornya Paling Rendah Kalau Dari Hasil Penelitian Ini Nah Ini Hati-hati Sebenarnya Kalau kita Berfikirnya Orang Yang Tua Itu Banyak Lupa Ternyata Yang Banyak Enggak Patuh Itu Justru Banyak Lebih Banyak Di Orang Yang Muda Jadi Dibandingkan Orang Yang Sudah Tua Jadi Kalau Yang Sudah Tua Ini Malah Banyak Yang Lebih Patuh Nah Kemudian Kalau Dilihat Obatnya Jadi Obatnya Imatinib Milotinib Dasatinib Atau Obat Lainnya Nah Ternyata Yang Kepatuhannya Lebih Tinggi Ini Pasien-pasien Yang Menggunakan Imatinib Sebagian Besar Justru Kalau Yang Yang Paling Tinggi Jadi Secara Umum Ini Yang Paling Tinggi Ini Adalah Yang Kelompok Yang Paling Patuh Tinggi Ini Yang Banyak Menggunakan Imatinib Sedangkan Yang Di Kelompok Yang Kepatuhannya Rendah Meskipun Imatinib Banyak Tapi Ternyata Banyak Justru Yang Pake Nilotinib Yang Pake Masuk Dalam Kelompok Yang Kepatuhannya Rendah Ya Nah Ini Jadi Lebih Sedikit Kalau Masuk Dalam Kelompok Yang Kepatuhannya Tinggi Ini Yang Warnanya Hijau Ini Yang Kepatuhannya Tinggi Itu Ternyata Lebih Sedikit Lebih Banyak Yang Menggunakan Nilotinib Kalau Eh Maaf Yang Kepatuhannya Tinggi Lebih Sedikit Yang Menggunakan Nilotinib Nah Alasannya Kenapa Jadi Mungkin Karena Nilotinib Ini Diberikannya Itu Sehari Dua Kali Jadi Pasien-pasien Yang Minum Obat Sehari Dua Kali Itu Ternyata Kepatuhan Lebih Rendah Biasanya Mereka Seringkali Lupa Minum Obat Yang Malam Hari Terutama Yang Sering Terlewat Adalah Dosis Pengobatan Yang Di Malam Hari Nah Alasannya Kan Mereka Juga Nanyakan Alasannya Ketidakpatuhannya Kalau Jadi Ketidakpatuhan Ini Ada Yang Tidak Disengaja Tapi Juga Ada Yang Beberapa Itu Disengaja Jadi Kalau Yang Tidak Disengaja Ya Paling Paling Sering Karena Mereka Lupa Ya Lupa Tapi Kalau Yang Disengaja Jadi Disengaja Artinya Dikurangin Obatnya Sendiri Nah Ini Biasanya Karena Mereka Merasa Tidak Baik Mungkin Karena Terjadi Efek Samping Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Oleh Dokter Amai Jadi Tidak Merasa Lebih Baik Kemudian Juga Tujuannya Mereka Supaya Efek Sampingnya Berkurang Kalau Dosisnya Dikurangi Nah Ini Jadi Sebagian Besar Itu Juga Tidak Yakin Dengan Terapi Ini Jadi Mengkhawatirkan Kalau Saya Minum Obat Terus Jangan Jangan Banyak Nanti Efek Samping Di Masa Yang Akan Datang Kemudian Juga Ternyata Beberapa Menyatakan Bahwa Kalau Saya Minum Obat CML Ini Cukup Mengkhawatirkan Jadi Ada Kekhawatiran Dari Pasien-pasien Tersebut Untuk Minum Obat Dalam Jangka Panjang Nah Yang Ternyata Juga Berpengaruh Pada Kepatuhan Pasien Ini Ternyata Juga Dipengaruhi Oleh Hubungan Antara Dokter Dan Pasien Jadi Kalau Pasien Yang Tingkat Kepatuhannya Tinggi Itu Dia Cenderung Langsung Diskusi Atau Langsung Tanya Dokter Atau Laporan Ke Dokter Kalau Dia Lupa Minum Obat Tapi Kalau Yang Kepatuhannya Rendah Itu Dia Tidak Selalu Menyampaikan Ke Dokternya Kemudian Juga Pada Kelompok Yang Kepatuhannya Tinggi Itu Ternyata Karena Mereka Puas Dengan Info Yang Diterima Oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Jadi Oleh Dokternya Nah Itu Dan Mereka Menganggap Dokternya Ini Mudah Diakses Ya Mungkin Bisa Di WA Aja Respon Respon Atau Misalnya Di Jarak Antara Rumah Dengan Mungkin Layanan Kesehatannya Itu Juga Dekat Jadi Mereka Biasanya Seperti Itu Kepatuhannya Lebih Tinggi Nah Apa Sih Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Nah Ini kan Alhamdulillah Pasien CML Pasien GIS Ini kan Punya Grup LGK Ini Harapannya Kelompok Pasien Ini Bisa Meningkatkan Komunikasi Kepatuhan Antara Pasien Dan Dokter Kemudian Juga Rutin Untuk Saling Mengingatkan Antara Anggotanya Mengenai Jadwal Minum Obat Jadwal Kontrol Seperti Itu Dan Juga Meningkatkan Pembahasan Terkait Kepatuhan Dan Mungkin Pertemuan Seperti Acara Kita Kali Ini Jadi Ini Merupakan Salah Satu Upaya Yang Bisa Dilakukan Oleh Kelompok Pasien Untuk Memberikan Informasi Informasi Di Komunitas Pasien Di Kerabatnya Pasien Kemudian Di Dokternya Juga Industri Kesehatan Farmasi Memang Perlu Sosialisasi Nah Nah Kemudian Juga Dukungan Keluarga Ya Untuk Mengingatkan Ya Dari Dukungan Keluarga Atau Justru Dengan Ini Bantuan Pengingat Elektronik Ya Kayaknya Sejaman Sekarang Sampir Semua Pegang Gadget Ya Nah Itu Smartphone Ya Itu Bisa Di Aplikasikan Supaya Bisa Mengingatkan Jadwal Untuk Minum Obat Nah Sebagai Kesimpulan Ya Jadi Dari Slide Saya Ini Ternyata Memang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Itu Dari Semua Struktur Itu Harus Berperan Ya Dari Dokternya Ya Dari Hematologinya Ini Gak Boleh Menganggap Remeh Penilaian Kepatuhan Pasien Ya Sepertinya Memang Kita Pada Saat Kontrol Itu Pada Saat Pasien Kontrol Harusnya Paling Enggak Dokternya Menanyakan Gimana Tentang Pengobatannya Kemudian Dampak Dari Pengobatan Mungkin Sebenarnya Pasien Merasakan Tidak Nyaman Dengan Penggunaan Obat Tertentu Dokternya Sebenarnya Secara Aktif Kalau Pasien Yang Gak Cerita Mungkin Kita Harusnya Sebagai Dokter Itu Juga Menanyakan Gimana Efek Sampingnya Kemudian Efek Dari Pengobatan Ini Pada Kualitas Hidup Mereka Itu Untuk Mendorong Kepatuhan Kemudian Dokternya Ini Juga Harus Memperhatikan Orang Pasien Dengan Risiko Kepatuhan Rendah Kalau Tadi Penelitian Gis Itu Pada Wanita Kemudian Yang Pendidikannya Rendah Dan Yang Tinggal Di Pedesaan Mungkin Ini Harus Lebih Intens Untuk Ditanyakan Kemudian Kalau Pada Pasien CML Ini Pada Orang Orang Dengan Usia Muda Orang Orang Yang Membutuhkan Terapi Jangka Panjang Yang Minum Obat Sehari Dua Kali Kemudian Obat Obat Yang Mendapatkan Obat Dengan Efek Samping Yang Berat Nah Kemudian Juga Di Zaman Sekarang Mungkin Perlu Juga Menggunakan Teknologi Digital Untuk Mendukung Kepatuhan Dari Pasien Misalnya Mungkin Kayak Gini Webinar Kemudian Juga Melalui Gadget Di Telepon Pake Smartphone Kemudian Juga Dari Pasiennya Itu Harus Ada Perubahan Pola Fikir Jadi Harus Berusaha Untuk Meningkatkan Kepatuhan Kemudian Dari Lgikat Sendiri Dari Kelompok Pasien Ini Sebaiknya Memang Sama-sama Juga Saling Mengingatkan Tentang Kepatuhan Minum Obat Tentang Kontrol Kapan Waktunya Evaluasi BCR ABL Misalnya Gitu Mungkin Bisa Juga Tentang Kapan Perlu Apa Nggak Sih Ini Untuk Melakukan Pemeriksaan Mutasi Seperti Itu Dan Juga Penyebaran Informasi Pada Pertemuan Pertemuan Di Kelompok Pasien Ini Mungkin Itu Saja Dari Saya Selamat Hari CML Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Kang Ardian Ya Kang Baik Terima kasih Dokter Sinta Mungkin Dokter Amai Bisa Bergabung Kembali Kita Akan Coba Masuk Ke Sesi Pertanyaan Dokter Amai Belum Ada Oke Saya Coba Baca Pertanyaan Pertama Mungkin Dokter Amai Belum Ada Baik Saya Coba Bacakan Pertanyaannya Dok Pertama Dari Bapak Muhammad Anwar Gazali Pertanyaannya Adalah Pak Anwar Ini Merupakan Pasien CML Jawa Timur Menggunakan Glyfek Mulai Bulan April 2020 Darah Lengkapnya Secara Umum Bagus Untuk BCRABL Bulan Agustus 11% Untuk Menanggulangi Rontok Rambut Dan Gigi Cenderung Giginya Cenderung Patah Sudah Tiga Kali Apa Yang Bisa Dilakukan Setiap Hari Minum Obat TKI Glyfek Jadwalnya Jam 7 Malam Apakah Kalau Meleset Hitungan Menit Misalnya 7 Lebih 15 Menit Masih Masuk Kategori Patuh Atau Tidak Itu Berarti Buat Dokter Sinta Kalau Dokter Amai Tadi Ada Rambut Rontok Sama Gigi Cenderung Patah Kemudian Berapa Menit Toleransi Meleset Kalau Minum Obat Karena Kebanyakan Lupa Karena Sudah Merata Sehat Tips Apa Ya Baik Mungkin Dokter Amai Diberok Efek Samping Mengenai Rambut Rontok Ya Terima kasih Pak Anwar Memang Yang Saya Baca Glyfek Itu Bisa Bikin Rambut Rontok Bahkan Kadang-kadang Jadi Abu-abu Katanya Rambut Kemudian Giginya Juga Jadi Rapuh Mudah Patah Itu Dikatakan Karena Glyfek Itu Ternyata Dia Bisa Bereaksi Dengan Satu Satu Protein Atau Reseptor Di Rambut Kita Dan Di Gigi Kita Jadi Dia Mengganggu Pertumbuhan Rambut Dan Mengganggu Gigi Kalau Tips Yang Pasti Itu Tidak Ada Katanya Bisa Diberikan Ini Nutrisi Rambut Yang Saya Baca Itu 3% Minoksidil Kalau Baca Di Googling Itu Di Tokopedia Namanya Rogain Kalau Untuk Gigi Dikatakan Bisa Diberikan Fluoride Gel Kemudian Cuma Cara Memberikannya Kayanya Mesti Konsultasi Ke Dokter Gigi Nanti Ada Sesi Dokter Gigi Nggak Pak Andrian Di Berikut Nanti Mesti Diundang Dokter Gigi Sama Dokter Kulit Nanti Baik Dok Terus Katanya Juga Makannya Mesti Yang Rendah Gula Apa Bapak Sering Makan Gula Yang Manis Manis Itu Juga Bikin Giginya Lebih Mudah Keropos Jadi Fluoride Gel Katanya Atau Ada Merk Halodent Dental Fluoride Tapi Lebih Baik Konsul Kedok Gigi Gimana Cara Pakainya Dioles Di giginya Yang 7 lewat 15 Ini Sinta Ya Patuh Enggak Kalau 7 lewat 15 Terima kasih Untuk Kepatuhan Jadi Kalau Saya Lihat Asalkan Minum Obatnya Ini Jadi Gini Dok Asalkan Misalnya Sehari Satu Kali Malam Hari Itu Tidak Apa Misalnya Meleset Jadi Jam 8 Jam 9 Tapi Yang penting Terminum Di hari Yang sama Pada Waktu Yang sama Jadi Kalau Malam Hari Malam Hari Terus Seperti Itu Yang Mungkin Sedikit Sering Beleset Atau Tidak Tepat Dalam Minum Obat Biasanya Yang Menggunakan Nilotinip Karena Nilotinip Itu Agak Sedikit Lebih Rumit Persyaratannya Harus Diminum Dua Kali Kemudian Dalam Keadaan Perut Kosong Nah Ini Yang Kadang-kadang Pasien Suka Lupa Maksudnya Minumnya Itu Mungkin Habis Makan Seperti Itu Kalau Selisih-selisih Menit Jam Itu Masih Dianggap Patu Asalkan Malam Itu Obatnya Masih Terminum Jadi Mungkin Hubungannya Dengan Kalau hubungannya Dengan Time Release Maksudnya Gimana Obat Release Kalau Kemarin Bicara Dengan Prof. Kerry Jadi 15 Menit Gak ada Masalah Iya Gak ada Masalah Baik Terima kasih Dokter Sinta Dokter Amai Saya Lanjutkan Pertanyaan Berikutnya Saya mau Tanya Apakah Perubahan Mood Dan Siklus Head Ini Kayaknya Perempuan Menjadi MPS Samping Dari Nilotinib Dokter Kemudian Setahun Minum Nilotinib Ini Head Saya Tidak Jelas Kadang-kadang Dua Minggu Kadang-kadang Seminggu Itu pun Tidak Lancar Mohon Pencerah Ini Kemarin Sempat Dibahas Dengan Dokter Dini Baik Silahkan Dokter Amai Memang Ada Beberapa Laporan Untuk Pemudaan Nilotinib Ini Bisa Bikin Depresi Ansietas Memory Loss Jadi Gampang Lupa Kemudian Susah Tidur Ada Dilaporkan Efek Samping Seperti Itu Dan Ada Gambuan Nah Untuk Kita Pastikan Bahwa Ini Memang Efek Samping Nilotinib Tentu Perlu Berkonsultasi Untuk Mencari Dulu Penyebab Lainnya Apakah Ada Faktor Lain Yang Menyebabkan Ini Saya Tidak Tahu Usia Ibu Ibu Berarti Usia Ibunya Berapa Apakah Memang Kayaknya Ini Pasien Dokter Sinta Di Malang Apakah Memang Usia Ibu Sudah Memasuki Misalnya Sudah Premenopos Ini Juga Bisa Gejala Gangguan mood Gangguan Hype Bisa Disebabkan Karena Keadaan Premenopos Jadi Bisa Dari Obat Bisa Dari Itu Jadi Konsultasi Dulu Tanyakan Kepada Dokter Ini Apakah Ada Penyebab Lain Selain Karena Nilotinib Kalau Memang Nilotinib Kalau Memang Itu Sangat Mengganggu Kita Stop Dulu Nanti Mulai Lagi Bisa Dengan Dosis Yang Lebih Rendah Untuk Mengurangi Efek Samping Baik Jadi Semuanya Didiskusikan Dulu Dengan Dokter Ya Dok Oke Baik Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Astrid Mbak Astrid Ini Dari Semarang Jadi Ibunya Anaknya Berarti Anaknya Yang Baru Berusia 14 Tahun Sudah Menggunakan Imatinib Dosisnya 2x100 Miligram Selama 5 tahun Setengah Apakah Dimungkinkan Untuk Turun Menjadi Imatinib Setengahnya Dok Dokter Amai Berarti Iya Jadi Harus Dilihat Dulu Bagaimana Responnya Ibu Setelah Menggunakan Imatinib Ini Kalau Memang Respon Itu Tadi Kan Kalau Mengurangi Harus Dia Syaratnya Itu Menguranginya Betul 50% Syaratnya Adalah MR3 Kurang Dari 0,1% Atau Lebih Ini Sudah Selama Minimal Biasanya 1 Atau 2 Tahun Jadi Saya Tidak Tahu Ya Ini Responnya Sudah Kalau Responnya Sudah Seperti Itu Minimal MR3 Bisa Dipertimbangkan Untuk Menurunkan Dosis Menjadi 50% Ini Putrinya Namanya Putih Jadi Mbak Astrid Ada Saratnya Dok Ya Baik Pertanyaan Berikutnya Ini Dari Pak Triadir Ayat Istri Saya Sudah 20 Sudah 2 Tahun Hasil Besiar ABL Nol Tetapi Oleh Dokter Belum Diizinkan Melepaskan Obat Asibna Termasuk Penurunan Dosis Obat Mas Tetap 2x 200 Miligram Bagaimana Dok Amai Dan Dokter Sinta Barangkali Nanti Dokter Sinta Tambahkan Kalau Ini Untuk Melepas Obat Ini Syaratnya Selain BCR ABL Sudah Baik Juga Harus Sudah Sudah Mengkonsumsi Obat Minimal 5 Tahun Ini Istri Bapak Saya Dari Awal Sampai Sekarang Sudah 5 Tahun Atau Lebih Kemudian Dengan 2 Tahunnya Itu Memang Sudah Baik Di sini BCR Abelnya 0 0 0 0 0 Ini Diperiksa Pakai PCR Yang Sudah Sensitif Ya 0 Nah Kalau PCR Sensitif Kan Adanya Seperti Yang Sekarang Di Kalgen Atau Di Prodia Atau YKPP Kanduk Jadi Jadi Harus Dipastikan Dulu Ini Betul 0 Atau Memang Karena Alatnya Tidak Sensitif Ya Itu Pertanyaan Juga Jadi Dikonfirmasi Dulu Di Pemeriksaannya Di Kalgen Atau Di Prodia Yang Yang Bisa Sampai MR 4,5 Bisa Rasanya Bisa Di Kalgen Bisa Jadi Ini Betul 0 Atau Karena Alatnya Tidak Bisa Mendeteksi Kemudian Penurunan Dosis Obat Ini Kalau 2x200 Tampaknya Sudah Turun Ya 2x200 Iya Awalnya Kan Kalau 600 Ya Betul Ya Silahkan Ada tambahan Iya Dok Jadi Istri Pak Triadi Ini Pasien Di Malang Sebelumnya Ke Surabaya Oke Pengobatannya Di Surabaya Setelah Pak Triadinya Ternyata Juga CML Jadi Suami istri CML Ini Masya Allah Jadi Cuman Ya Cuman Tingkat Kepatuhannya Memang Tinggi Bagus Ya Untuk Pasien Ini Jadi Yang Pemeriksaan Sepertinya Pemeriksaan Satu Tahun Terakhir Yang Baru Di Prodiakan Yang Sebelumnya Ini Pemeriksaannya Masih Di rumah sakit Di Surabaya Dan Di Saiful Anwar Seperti itu Kalau Minum Obatnya Mungkin Ibu Ini Sudah Sudah Tiga Atau Empat Tahun Saya Rasa Jadi Memang Untuk Syarat Penurunan Dosis Ini Sudah Dilakukan Penurunan Dosis Cuman Tidak Diberhentikan Karena Memang Belum Pemeriksaan Yang Itu Standar MR 4,5 Belum Ya Kan Harus Lima Tahun Kalau Menghentikan Berarti Ini Dokter Sinta Berarti Ini Bicaranya Tentang TFR Ya Stop Treatment Ya Inginnya Begitu Nah Kalau Stop Treatment Konsekuensinya Berarti Setiap Bulan Harus Cek BCRA Belum Sepertinya Begitu Saratnya Tadi Agak Berat Memang Untuk TFR Karena Di Penelitian Kalau Saya Pernah Baca Cuman Saya Lupa Ada Yang Melakukan TFR Itu Dua Tahun Itu Dia Balik Muncul Lagi BCRA ABL Relapse Dokter Amai Gimana Dok Kalau Misalnya Berhenti Harus BCRA ABL Berarti Setiap Bulan Dok Ya Jadi Konsekuensinya Kalau Sudah Bisa Lepas Obat Tetap Harus Dimonitor Saya Baca Tiga Bulan Boleh Ya Tiap Tiga Bulan BCRA ABL Cuman Tiga Bulan Sekali Lumayan Dok Ya Biayanya Ya Biayanya Dok Betul Itu konsekuensi Kalau Kita ingin Menurunkan Atau Menyetop Obat Betul Oke Begitu Pak Triadi Jadi ada Kalau Penurunan Tadi Sudah Sebenarnya Sudah Turun Sudah Turun Kalau Berhenti Berarti Ada Konsekuensinya Saratnya Tadi Lima Tahun Barangkali Tadi Sama Dokter Sinta Belum Belum Masuk Kelima Tahun Kemudian Tetapi Ada Konsekuensi Logis Dimana Ketika Berhenti Harus Ada Pemeriksaan BCRA ABL Kuantitatif Dengan Presisi Yang Bagus MR 4.5 Tadi Selama Bisa Boleh Dilakukan 3 Bulan Sekali Jadi Konsekuensinya Itu Baik Saya lanjutkan Ke pertanyaan Oh Ini Pak Anwar Gozari Lagi Pertanyaannya Oh Tambah Oh Tadi Jadi Susah Mencapai Target Jadi Pertanyaan Tambahan Untuk Detail Darah Lompat Saya Susah Mencapai Target Yaitu Hemoglobin Dan Netrophil Tapi tipis Kurang sedikit Di bawah Rujukan Nah Itu Jadi Ini sebenarnya Sudah Kita Bahas di webinar Pertama Dengan Dr. Tuti Itu Dr. Amai Dr. Sinta Jadi Kebanyakan Teman-teman Itu Melihatnya Satu dan Nol Sepertinya Melihatnya Satu dan Nol Kalau nilai Rujukan Yang ada Di lab Ini Rujukan Di lab Yang Tertera Itu Tidak Tidak Mengikuti Itu Jadinya Was-was Menurut Dr. Amai Gimana dengan Dr. Sinta Mengenai hal ini Kurangnya tipis Katanya Kalau kurang tipis Tidak apa-apa Kan Badan kita Juga Ada namanya Diurnal Siklik Jadi Tidak setiap Hari Atau setiap Jam HB kita Manteng Di Misalnya 14 Ini tergantung Jam berapa Di periksa Tergantung Laboratorium Sebetulnya Selama BCR ABL Baik Itu Tidak Masalah Kalau BGD Dan tipis Ini Dr. Sinta Mau tambahin Ya Sama Jadi Supaya Jangan Terlalu Stres Negara Hasil Lab Itu Makanya Di webinar Pertama Kita Bicaranya Tentang Hematologi Jadi Kadang-kadang Teman-teman Ngelihat Itu Satu Nol Jadi Kalau Tidak Setu Dengan Rujukan Yang ada Di Kertap Itu Bikin Galau Padahal Gak Gak Perlu Ya Gak 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 Yang penting Molekulernya Baik Molekulernya Bagus Kemudian Hematologinya Bagus Kurang-kurang Dikit Oke Ya Oke Baik Saya lanjutkan Pak Purbo Pak Purbo Ini Sangat Asks Pak Pak Purbo Ini Dari Jakarta Bagaimana Mengatur Minum Obat Glifax obat glifek, metformin berarti buat diabetes astilet, satu butir dan simpastatin, waduh ini kolesterol nah itu bagaimana dok? kalau diantisipasi bulan Ramadan silahkan dokter Amai kalau Ramadan kan waktunya jadi mepet ya jedanya sangat rendah tapi minum obatnya banyak dok ada obat diabetes ada obat trombosit aspirin ya dok ya ada juga kolesterol silahkan dok nanti gimana dok kalau saran saya ini buka puasa dulu ya sore kan, yang 6 sore buka puasa makan sedikit terus makan metforminnya metformin sesudah makan kemudian nanti berarti sholat dulu ya setelah buka puasa jam 20 Bapak minum glifek jam 20 ya jam 8 jam 8 kemudian simpastatinnya sebelum tidur nih Bapak tidur jam berapa? mungkin jam 22 lah ya kira-kira jaraknya 2 jam lah supaya lambungnya itu glifeknya berarti sudah sudah larut ya udah gak ada di lambung ya jam 22 berarti simpastatinnya nah nanti pagi-pagi sambil sahur itu boleh makan aspilet kalau ada tersinta gimana sarannya? ya mungkin hampir sama dok atau aspiletnya masih bisa juga diminum mungkin setelah sholat maghrib ya sebelum glifeknya tapi kan sudah makan di tengah-tengah ya ya di tengah-tengah itu dok ya 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 mudah-mudahan nanti kita juga bisa bahas dok di November tentang ini dok tentang CML dengan penyakit pendukungnya penyertanya pengorbit ya penyertanya ya pengorbit karena ini pertanyaannya memang banyak yang seperti ini jadi bagaimana mengatur obat mengatur lifestyle dan seterusnya mudah-mudahan ada rezeki-nya lagi baik saya lanjutkan lagi ke pertanyaan Ibu Lydia Ibu Lydia Dumayanti dari Bogor berkaitan dengan kepatuhan minum obat ketika terjadi kekosongan obat ini berarti biasanya terjadi dimanapun sebaiknya pasien mengkonsumsi obat sesuai dosis lalu berhenti karena tidak ada obat atau mengurangi dosisnya dok baiknya yang mana dok nah dokter Amai dokter Sinta dokter Amai Mangga silahkan dok kalau ini karena tidak ada di literatur jadi saya susah jawabnya saya solusinya adalah minta stok obat ke kami dari Dendal Sinta Ibu Lydia ini juga sama dok jadi Ibu Lydia ini di daerah Jakarta Jabodetabek ini stoknya ada di beliau dok ada di beliau sedia stok obat ya kayak Pasentot di Malang gitu ini Jabodetabek ada di Ibu Lydia saya dan Ibu Endang bisa di Jawa Barat itu dok biasanya suka punya simpenan ya memang ini beberapa kali juga terjadi di Malang kekosongan obat waktu saya sekolah di Bandung juga sempat pas kosong obat memang salah satu solusi mungkin dengan adanya LGK itu bisa buat istilahnya spare-sper kalau di Malang itu kadang tuker-tuker obat dulu pinjem dulu itu solusinya karena memang sebenarnya ya sama-sama gak direkomendasikan sih menghentikan pengobatan karena stok obat habis atau menurunkan dosis karena stok obat habis seperti Dr. Ameh tadi bilang gak ada di literatur jadi pilihannya tidak dua-duanya ya dok ya tidak dua-duanya pilihannya pinjem pinjemnya oke baik punya pak ales temennya baik dok jadi memang ya ini memang terjadi dimanapun dimanapun ya dok ya kalau sudah kosong ini agak susah ya dok baik saya lanjutkan jadi jawabannya begitu Bu Lydia tidak tidak dua-duanya cuman ya tadi dok jadi kalau kita punya stok obat itu kan sebenarnya simpenan dari beberapa teman-teman ya dok ya yang punya apa namanya yang punya yang punya yang misalnya yang ganti obat atau yang meninggal biasanya kita bisa mereka keluarga keluarganya suka mendonasikan kepada kita cuman ya tadi agak susah kalau misalnya jumlahnya banyak sekali sementara lama nah itu yang kita juga agak kesusahan tapi sebenarnya kalau sekarang ini ini out of topic sebenarnya dok sebenarnya kemarin juga kita sudah bahas kan kalau di LGK Jawa Barat ini kebetulan kan ada beberapa pasien yang punya generik ada yang yang original itu boleh enggak dokter amai dokter cinta kalau misalnya kita pasien ini biasanya obat biasanya original original atau kembali generik terus kita kasih original itu bagaimana dok kalau kemarin sih ada penelitian yang membandingkan antara originator dengan obat generik itu ternyata efektivitasnya sama kan jadi mungkin masih aman lah tidak ada masalah untuk bisa digantikan seperti itu karena kan situasinya juga darurat ya dok oke baik saya lanjutkan ke berikutnya ini juga masih dari anonim untuk dokter Sinta katanya maksimal keterlambatan untuk mengkonsumsi obat kira-kira berapa aduh kok nyarinya maksimal ini kalau pemahir ini nanyanya ya pemahir ini di Jakarta ya iya bukan kalau ada pertanyaan ini anonim tanpa ada nama cuman kalau pertanyaan begini biasanya Pak Mahir suka gatel pengen jawab oh gitu bagaimana dokter Sinta dokter Amai kalau terlambatan sebenarnya yang fixnya berapa sih ya fixnya sih tepat makanya harapannya bisa dipasang di HP di pengingatnya cuman kalau misalnya mundur-mundur tadi seperti saya bilang kalau misalnya glifek mundur pokoknya yang penting malam itu bisa terminum jadi kalau dia lupa langsung aja minum obat jadi jangan langsung nunggu mundur lagi besok aja nah cuman gimana dokter Amai kalau misalnya ada kan ada pasien juga yang tadi lupa lupa nih langsung minum obat tanpa makan dulu itu mualnya luar biasa terus kemuntah minum obat lagi nggak dok Amai dokter Amai dokter Sintas kalau muntahnya itu belum 2 jam berarti harusnya minum obat lagi karena kan apa namanya masih di lambung ya pasti masih termuntahkan itu tapi kalau sudah terserap nggak masalah oke jadi kalau sudah kalau kurang dari 2 jam berarti 3 jam dari minum obat sebaiknya minum obat lagi minum obat lagi tapi ya makan dulu sebenarnya minimal roti lah oke ada tambahan dokter Amai nggak setuju ya karena ada ada pernah juga gitu dok jadi minum lupa terus dia minum obat langsung tiba-tiba WA saya ya WA saya ini saya minum obat lagi nggak ya ya saya bilang ya minum obat lagi cuman jatahnya jadinya hilang hilang satu hari buangnya dua kali oke kemudian ada dari tehnia Fikri tehnia Fikri ini suaminya yang sakit tapi bukan CML kalau nggak salah Pak Fikri ini pasien pasien ET bukan pasien ET essential thrombocytocin ya essential thrombocytocin oke saya terapinya pakai hidrea di muka saya selalu tumbuh seperti jerawat tapi bukan jerawat mungkin ke dokter Amai seperti jerawat tapi bukan jerawat penuh bintik-bintik merah apakah itu salah satu efek sampling dari obat hidrea begitu dokter Amai iya Pak Ahmad Fikri hidrea itu memang bisa bikin kulitnya katanya peeling-peeling itu jadi apa ngelotok ya ngelotok dan perubahan warna kulit nah kalau kulit kita tidak baik seperti itu atau kering dan ngelotok memang jadi mudah terkena infeksi saya nggak tahu bintik-bintik merah ini apa infeksi atau apa ya jadi bisa infeksi di apa ya di kulit di bawah kulit oke jadi seperti ras gitu ya dok ya iya seperti ras atau rasnya nggak tahu nggak ya ini nggak tahu ya nggak ada nggak ada keterangan nggak ada keterangan tapi beliau ini esensial trombositosis dok jadi ET oh ya pasien ET bukan pasien CML baik jadi ini konsultasi ke dokter kulit juga dok atau ke dokter ya boleh ke dokter kulit tapi ya ke dokter kulit sama dokter dokter KHOM nya ya dok ya kalau nggak salah ini pasiennya dokter Heri dokter Heri Fajari oke saya lanjut kemudian dari Ibu Siti Nasrah ini dari Papua dokter amanya dokter Sinta jika obat ini jika obat terbatas apakah boleh mengurangi dosis nah yang tadi ini dok jadi kalau di Papua juga gitu dok jadi di Papua itu agak susah dengan tasigna oh jadi tasigna itu kalau tidak salah tidak ada nih adanya Ima Tinib nah sementara Ibu Siti Nasrah ini biasanya ngambilnya di Jogja it takes time dok butuh waktu kan untuk pengirimannya nah ini pertanyaannya apakah boleh boleh mengurangi dosis supaya tidak terputus obatnya ataupun dosis tetap tapi akan putus minum obatnya ini dilematis juga dok iya sama yang tadi ya Kang sebenarnya nggak direkomendasikan sih dua-duanya cuma karena situasi nah solusinya gimana dok kalau begini dok pilih yang mana dari yang terburuk dokter Amai barangkali ada pendapat ya tadi ya selain sedia stok ada pilihan kali obat generik ya buat persediaan tapi ini obatnya Nilotinib dok kalau Nilotinib nggak ada ya nggak ada ya ya harus minta ke LBK ya cuma di Papua ini agak susah juga dok di Papua ini baru berapa orang kalau gak salah mungkin belum banyak ya Kang belum banyak belum banyak sekali dan ketahuan saya Bu Nasiti Nasrah ini ngambilnya dari Yogyakarta oh iya nggak lebih dekat dari itu ya dari Makassar nah saya juga saya juga sudah itu apa merekomendasikan cuma sebetulnya ada katanya ada keluarganya oh iya di Yogyak oh iya ada anaknya baik jadi pilihannya tidak ada pilihan yang baik jadi balik lagi harus benar-benar stop baik saya lanjutkan ke Tehrosita dari Sumedang antibiotik apa yang aman kalau terjadi efek samping sesak dokter amai barangkali antibiotik apa yang aman aduh kok antibiotik ya baik silahkan dokter amai jadi kalau kita sedang minum obat kemudian sesak ya harus dilihat dulu sesaknya mengapa ya kita bisa sesak karena tadi misalnya kalau lagi minum imat ini mungkin ada cairan di paru-paru atau di jantung tentu obatnya bukan antibiotik ya kita berikan obat untuk mengeluarkan cairannya atau kalau cairannya terlalu banyak kita lakukan penyedotan cairan kalau antibiotik bisa juga sih misalnya sesaknya karena infeksi di paru-paru tadi misalnya lekosidnya terlalu rendah sehingga terjadi infeksi di paru-paru ya bisa bisa diberikan antibiotik antibiotik yang aman sebetulnya tidak ada khusus ya untuk orang runtukan dari TACML antibiotiknya tentu sesuai dengan dugaan penyebab infeksinya jadi boleh saja harus dipercaya dulu oleh dokter apa penyebab sesaknya betul tapi memang bukannya kalau penggunaan antibiotik ini harus langsung dari dokter iya karena setiap infeksi antibiotiknya beda apakah antibiotik itu boleh bebas dibeli dok saya malah nggak tahu bebas dibeli seharusnya menurut saya tidak kenyataannya kenyataannya ada yang beberapa antibiotik oke saya baru tahu kecuali kalau saya itu yang obat obat kerongkongan itu apa dok FG Troces nah itu kalau itu kan saya baru tahu kalau itu ternyata antibiotik kalau itu saya pernah beli dok jujur aja saya pernah beli cuma saya nggak tahu kalau itu antibiotik setelah saya tahu antibiotik saya nggak pakai lagi karena saya harus tanya dulu dokter boleh apa enggak jadi sebenarnya nggak boleh ya dok antibiotik itu dibeli bebas harus ada resep itu mungkin catatan buat teman-teman buat sahabat LGK semuanya jadi catatan yang baru disini antibiotik itu tidak boleh beli asal harus didiskustikan dengan dokternya baik terima kasih dokter kemudian berikutnya dari Pak Hilmansah saya didiagnosa CML pada bulan Juli 2019 dengan hasil BCRABL dari klinik YKKP Bank DKI ini dari Prof. Ari Prof. Ari Dr. Rinaldi Iwan kalau nggak salah YKKP ini BCRABL 106,851% dengan internasional scale 130,00% wow nah ini pertanyaannya apa ya oh pertanyaannya di bawah kemudian saya diterapi dengan imatinib dengan glifex 400mg setiap 2 hari oh setiap hari kali ya setiap hari oh kayaknya saya bingung dengan dosis 400mg per 2 hari apakah obat ini harus digunakan tiap hari daily oh ini pasien banget karena dosis seperti ini sudah saya gunakan sejak Oktober 2019 atas resep dokter kemudian saya cek BCRABL lagi pada tanggal 2 Februari 2020 dengan hasil BCRABL jadi 37,2961% dan international scale-nya jadi 38,00% untuk pemeriksaan yang ketiga pada tanggal 27 Agustus 2020 berarti beberapa sebulan yang lalu di Kalgen BCRABL kuantitatifnya didapatkan hasil IS-nya adalah 5,6% dengan tersebut apakah dosis dan waktu minum obat tetap saya lanjutkan ya ok baik silahkan dokter amai dokter cinta jadi saya memang ada kenyataan yang seperti ini jadi prinsipnya ini dosis itu 400 mg seharusnya tiap hari daily kemudian bapak ini bapak ya walaupun ininya turun tetapi kalau kita lihat kalau untuk respon CML itu ada yang pasti sudah tahu ada yang namanya milestones milestone itu apa ya target 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 utama target utamanya yang pertama harus namanya EMR ya early molecular respon jadi harusnya dalam 3 bulan atau 6 bulan becer ABL-nya harus sudah antara 1 sampai 10% ini belum ya belum tercapai kemudian harus juga 1 tahun targetnya dalam 1 tahun itu harus kurang sama dengan 1% ya complete citogenetic respon bapak ini sudah lebih dari 1 tahun itunya 5,6% jadi ini belum mencapai target ya jadi dosisnya tetap kalau mau gini dosisnya tetap tiap hari atau ya dipertimbangkan ganti ya tapi kalau ini kelihatannya dalam tanda petik belum patuh ya ada tersinta atau gimana kalau seperti ini kalau seperti ini berarti belum tercapai target karena dalam tanda petik belum patuh sesuai aturan kita bisa aturannya dulu diperbaiki ya belum perlu ganti obat juga boleh ya gimana dokter Sinta saya setuju dengan dokter Amai jadi kalau kita lihat ini belum memenuhi target untuk pengobatan salah satunya faktornya ya mungkin karena minum obatnya ini tidak tiap hari tidak dengan dosis dan aturan yang seharusnya itu mungkin bisa diperbaiki dulu cara minum obatnya jadi dicoba dulu dengan obat yang sama minum dulu setiap hari nanti baru dievaluasi saran saya sama dok baik ini kayaknya PR besar untuk Ibu Lydia dan Pak Paulus ini edukasi Pak Hilman ini ya dok ya karena dari Jakarta ini milestone-nya milestone-nya kan tidak tercapai ya dok ya ya kalau saya ingat tadi contekan conteknya ada warna merah kuning-hijau ya dok ya ini kalau sudah sudah satu tahun masih di atas satu persen kan berarti sebenarnya kan sudah kalau kita mau strik berarti kan ganti obat ya ganti obat nah sudah fail ya dok ya ya fail sudah fail berarti harus ganti obat tapi oke berarti kalau dokter Amai saran dokter Amai dari Kosinta ini masih diperbaiki dulu cara minum obatnya cara minum obatnya jadi ini belum tidak patut karena ini juga saya juga kaget ini kalau memang beliau masih punya pikirannya 400 mg per dua hari dua hari sekali kan jadinya salah ya dok ya harusnya kan memang gil gitu ya setiap hari baik baik terima kasih dokter Amai dokter Kinta saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Akbal Nur Karim Selamat pagi Assalamualaikum saya Akbal dari Bandung saya gak kenal ini mau tanya dok bagaimana penggunaan imatinib selama kehamilan kemarin sudah dibahas oke baik apakah harus di stop atau di stop dulu dok apakah dampak selama penghentian obat imatinib selama kehamilan ini kayaknya pasien baru ya dok saya belum kenal dok jujur aja saya belum kenal dengan Pak Akbal Nur Karim ini mungkin ini pasien baru jadi baru gabung di webinar kelima jadi sebenarnya kan di kehamilan ini ada di webinar berapa dokter Dini ya webinar ketiga eh ketiga mungkin dokter Amai pernah pernah menyampaikan edukasi mengenai kehamilan di LDK Jawa Barat dulu bisa mungkin jadi memang kalau hamil ya imatinibnya di stop kalau di stop dampak ya tentu ada risiko kalau obat di stop selalu ada risiko TNL-nya akan apa ya namanya aktif lagi sehingga kalau mau hamil memang disarankan sudah dalam keadaan yang baik dulu misalnya molekular responnya sudah baik baru direncanakan untuk hamil baik itu berarti DMR ya dok ya ya di molekuler ya dok ya ya baik jadi bagaimana pengguna imatinib selama kehamilan berarti tidak boleh dok ya jadi selama kehamilan tidak boleh minum obat imatinib ya dok ya terus apakah harus di stop pasti harus di stop kalau di stop adakah dampak selama penghentian obat ya kemungkinan itu pasti ada gitu ya dok ya apa saja mungkin Pak Akbal nanti harus buka YouTube LGK Indonesia buat menyimak penjelasan lebih detail dari dokter Dini di webinar ketiga baik saya lanjutkan dok ke pertanyaan Ibu Diyah Nirmala dari Surabaya Jawa Timur untuk obat golongan imatinib bagaimana jika pasien lupa minum obat malam hari kapan obatnya harus diminum kemudian ya dokter tinta nomor dua bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi darah pasien jika obat lupa diminum sehari itu jadi malam hari mungkin ketiduran ini ya Kang ya jadi baru ingetnya besok paginya ya kalau besok besok paginya ya terpaksa yang hari itu miss karena kita nggak bisa minum di pagi nanti malamnya minum lagi itu nanti jadinya dosisnya dua ya betul jadinya resiko efek samping besar kalau memang ketiduran paginya baru inget ya sudah berarti terlewat satu dosis seperti itu dokter amai dokter amai dok kalau efek samping tadi dokter sinta kan mengatakan kalau dua kali minum obat jadinya 400 400 gitu ya efek sampingnya mungkin bisa jadi terjadi nah di kasus di beberapa teman di Jawa Barat juga ada dok yang kepedean dok merasa lupa sebenarnya beliau sudah minum obat 600 tapi dia lupa kalau dia sudah minum obat minum lagi dok 300 dok jadinya 900 nah itu satu kasus itu kasus kedua ada pasien yang ada pasien yang saya bicara kang saya belum sampai target nih gitu dokternya kan ngasihnya 400 saya tambahin 500 boleh nggak ya itu bagaimana dokter amai mengenai efek samping ini saking pengen cepat-cepat dok dapetin target pusing saya jawabnya juga dok ya jadi prinsipnya satu mengubah dosis obat itu harus ada apa alasannya dan alasannya itu harus dikonsultasikan dengan dokternya mengubah baik menurunkan atau menaikkan kalau menurunkan tadi nanti slide-nya kan ada ya di pahabiannya jadi kalau kalau troposid saya turun ya tentu boleh dong bahkan boleh di stop dulu untuk menaikkan obat itu yang saya baca itu kalau kita CML-nya berubah fase CML kan bisa lagi fase kronis lagi akselerasi atau lagi krisis plus kalau CML-nya berubah fase kalau dengan imat ini bahkan bisa sampai 800 saya baca bisa jadi boleh-boleh saja tapi harus ada alasan yang baik dan pada saat apa kalau hanya ingin cepat-cepat molekular respon itu tidak ada mau dinaikkan dosis nah itu dok betul dok saya juga bingung itu kan jadinya jawabannya sama seperti dokter gitu gak ada literatur yang kau lupa nah itu gimana dok edukasinya itu dok kalau kita menyampaikannya dia sampai minima 900 dia sebenarnya kondisinya baik-baik saja gitu dok tapi karena dia lupa dia minum lagi minum lagi obat terus setelah itu baru ingat kan saya udah minum 6 tambah 3 jadi 900 ya maksudnya apakah besoknya boleh libur gak waduh sama gak ada di literatur jadi sebenarnya besoknya tetap harus minum obat ya dok tetap tetap ya tetap nah tapi untuk hari itu efek samping bisa bisa terjadi bisa enggak gitu dok ya iya tapi sias semoga kalau cuma kelebihan satu kali sih gak masalah ya ya itu dok betul kata dokter tadi ada ada salah penelitian minum umiat ini itu suka bikin lupa minum obatnya kelebihannya tapi gak jadi overdosis itu gak masalah dok ada kemungkinan overdosis itu gimana dok ya selalu ada ya kemungkinan overdosis cuma badan kita ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik ya bisa beradaptasi jadi selama fungsi hatinya baik fungsi ginggalnya baik itu akan dimetabolisme dan dikeluarkan lagi sih gak masalah ya jadi yang penting minum-minumnya yang banyak ya dok ya buat antisipasi yang lain baik oke terima kasih dok jadi begitu dok Budiah kemudian lanjutkan dengan dari Ciryani Ciryani ini dari Bandung apakah minum obat obatnya tak signa dok kalau Ciryani apakah minum obat harus di jam yang sama kalau kelupaan bagaimana nah dokter Cinta Baranggali ini pasien Bandung dok pasien Bandung pakainya imat ini Pak Pak Tasigna Tasigna dari awal beliau Tasigna first line Tasigna jadi kalau kalau Tasigna ini memang agak rumitnya karena dia harus perut kosong gitu jadi kalau misalnya terkait selisih-selisih waktu itu gak masalah asalkan sehari tetap minumnya dua kali idealnya sih memang selisihnya bedanya 12 jam cuman yang yang dipentingkan adalah dia harus dalam perut kosong minumnya boleh dijelasin gak dok kenapa sih alasannya kalau tadi dokter mengatakan kalau mengubah dosis mau baik nurunin maupun nambahin itu pasti punya alasan nah kalau minum obat Tasigna itu boleh dijelasin gak sih dok menurut dokter Amai dan dokter Sinta alasannya kenapa sih dok dibuatnya itu harus berbeda jadi kalau impati ini harus full full mid harus kenyang tapi kalau Tasigna ini harus harus dua jam dulu puasa terus satu jam puasa nah itu alasannya apa dok barangkali bisa apakah ini dalam rangka menurunkan efek samping yang bisa terjadi atau bagaimana ini mungkin kesempatan buat teman-teman juga bisa dijelaskan silahkan mungkin dokter Amai dokter Amai mungkin yang saya tahu kan biar apa namanya katanya gulanya gitu ya gulanya atau enggak mengurangi jantung saya belum paham betul sebenarnya dok jadi prinsipnya kenapa obat ada yang diminum pada saat isi atau perutnya ada makanan atau saat kosong itu sebetulnya berhubungan dengan absopsinya obat jadi ada obat yang diserapnya itu lebih bagus kalau di lambungnya memang betul-betul tidak ada tidak ada yang mengganggu tapi ada juga yang dia diserapnya itu memerlukan misalnya protein tertentu atau lemak jadi disarankan pada waktu dia ada perut ada makanannya itu satu yang kedua juga berhubungan dengan efek samping dan efektivitasnya kalau penyerapannya tidak optimal tentu efektivitasnya akan berkurang dari saya bersikap ada mau tambahkan ya sama dokter jadi memang profil dari masing-masing obat itu berbeda jadi kapan dia waktu yang tepat untuk diabsopsi itu tergantung betul sama seperti dokter Amai tadi sampaikan jadi kalau ada yang membutuhkan dalam keadaan perut kosong atau saat ada makanan kemudian yang untuk imatinib memang dikatakan lebih baik lagi kalau malamnya itu menjelang tidur karena efek samping paling sering itu kan mual dan pusing sakit kepala jadi harapannya nanti habis minum obat pasien tidur atau istirahat sehingga resiko efek samping itu bisa berkurang gak terasa lah kalau pasien sudah posisi tidur baik terima kasih dok ya tadi apa namanya Pak Hilman nambahin darah lengkapnya 20 Agustus bagus tadi yang tadi dok yang daily yang dua hari sekali baik saya lanjutkan ke pertanyaan Mbak Irtina Mamuaya dari Manado ini dok beliau ini PICLBK Manado dan Gorontalo Selawesi Utara dan Gorontalo Apakah penggunaan obat TKI dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada fungsi hati dan hingga menurut dokter Amai bagaimana efek samping ini berarti apakah ada efek samping jangka panjang penggunaan obat ini ada tapi tidak terlalu sering tidak terlalu sering dilaporkan jadi yang penting adalah sebelum mulai obat kita periksa dulu kalau selama itu normal berarti biasanya kita tidak perlu khawatir bahwa dia akan mengganggu tetapi kalau dari awal memang sudah ada gangguan tentu kalau obatnya tidak bisa dihindari perlu dimonitor sebaiknya monitoringnya berapa berapa kali setahun berapa bulan sekali untuk pemeriksaan fungsi hati dan ginjal setahun saya tidak ada patokan yang pasti cuma pada pada praktisnya adalah kalau dari awal memang sudah ada gangguan kita bisa ulang lagi satu atau dua minggu kalau kemudian tidak ada masalah bisa satu bulan atau tiga bulan sekali oke tiga bulan sekali berarti ya dok setidaknya tiga bulan sekali ada pemeriksaan fungsi hati dan ginjal ya dok ya iya yang tergantung nanti keadaannya ya oke kalau yang normal normal biasa gitu dok apakah kalau saya kan biasanya suka enam bulan sekali itu dok ceknya dok ya kalau normal boleh enam bulan atau satu tahun jadi boleh enam sampai satu bulan sekali ya dok ya kalau yang tidak punya masalah ya dok baik terima kasih dok saya lanjutkan ke oh ini Pak Mahir malah bertanya di sini nih enggak keluar di videonya baik dok ini Pak Mahir ketua LGK Indonesia untuk monitoring kesulitannya adalah masih masalah terbatasnya fasilitas dan mahal sehingga untuk melaksanakan tes BCRA sangat sulit sedangkan untuk tes mutasi juga masih langka di Indonesia bagaimana pemecahan masalah ini dok itu yang kemarin suara voices of our CML dari organisasi kami kan sebenarnya itu dok ini kan kalau cek mutasi ini sampai sejauh ini masih baru di Kalgen dok di Kalgen nah Kalgen ini kan tadi dokter dokter Amai juga menyampaikan ada beberapa layanan kan dok tetapi kalau untuk yang Jabodetabek barangkali enggak ada masalah dengan ada home service tapi kalau untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek let's say tadi kamilah di Bandung gitu ya itu untuk cek mutasi ini kan agak jadinya sulit padahal kondisinya juga banyak juga yang mengalami itu satu itu dok yang kedua yang kedua juga kan tadi disampaikan juga dari dokter Amai di slide-nya mutasinya kalau enggak salah cuma 6 biji ya dok yang bisa diperiksa enggak bisa semua sementara kopetannya banyak banget dok yang warna kopetannya nah itu bagaimana dok menurut dokter masalahnya sebenarnya apa sih dok apakah riset sumber daya manusia kan saya pikir dokternya oke-oke semua gitu ya atau fasilitasnya yang tidak memadai ya seperti di asan sadikin lah dokter Amai yang tahu sekarang ini banyak juga kan pasien-pasien yang jangankan untuk cek mutasi kan dok ya untuk penegakan diagnostik aja gitu kan ini agak susah ya harus menunggu voucher gitu ya baiknya bagaimana dok yang bisa kita lakukan terhadap teman-teman menurut dokter Sinta nanti dokter Amai nanti dokter Sinta saya enggak tahu niko permasalahan kawan-kawan di Malang kalau di Hasan Sadikin itu gimana dok ya kalau di permasalahan di Hasan Sadikin saat ini untuk reagen BCR-ABL yang di rumah sakit itu habis dan untuk pengadaan itu perlu proses karena disini kami sedang fokus untuk pelayanan COVID jadi tidak ini prioritasnya bukan merupakan prioritas gitu jadi gimana ya solusinya apakah bersurat silahkan bersurat ke direktur kami mungkin nanti lebih didengar ya baik ya karena kan ya tadi memang tidak tidak menjadi prioritas itu tidak enak ya dok ya ya kalau kami dari dokter-dokter ya kami tanya ya kami tidak rumah sakit tidak ada biaya kami harus mengurus COVID ya itu menurut kami juga alasannya masuk akal ya betul jadi serba salah juga ya dok ya ya oke baik jadi masalahnya kompleks ya dok ya ya sama sih dok di Malang juga di Malang juga ya jadi kendalanya kalau kami malah setelah reagen habis kebetulan juga terus belum beli lagi keburu ada COVID ini dok mesin PCR-nya yang buat BCR-Abel itu dipakai buat PCR-nya COVID dok itu setiap hari pemeriksaannya jadi oh jadi tidak ada waktu lagi kapan untuk meriksa yang BCR-Abelnya ini kendalanya disitu selain reagen habis juga rumah sakit kemarin cukup terbantu waktu ada voucher yang dari Novartis hanya voucher itu hanya bisa satu tahun sekali dan biaya juga ya dok ya dan sekarang juga harus pakai uang dan masih membayar juga betul baik dok baik ini pertanyaan Pak Mahir ya sebenarnya semua orang juga sudah tahu jawabannya juga membulat gitu ya dok ya iya betul kompleks baik saya lanjutkan ke Ibu Vera ini Ibu Vera ini kalau tidak salah dari Bandung ya pasien baru ya pasien baru adakah makanan atau minuman yang mengganggu atau menghambat kerja obat saya minum obat lekyfek oke 2x200 dokter rahmat ini ya kalau tidak salah tiap jam 6 pagi dan 6 sore karena dokter saya bilang tidak ada pantangan sama sekali untuk CML bagaimana dokter apakah ada pantangan makanan dan minuman dok kalau untuk CML nya saya setuju tidak ada ya pantangannya ya prinsipnya adalah makanan yang untuk memperbaiki kesehatan tentu jangan memperberat yang sudah terjadi mutasi yang kita ketahui misalnya makanan dengan pengawet-pengawet kemudian pewarna-pewarna buatan mengganggu kerja obat apa ya apa ya makanan yang setahu saya tidak ada asal tidak ada ya kalau itu ya dok kalau TKI itu gelima merah pomegranate sama jeruk grapefruit ya jeruk yang jenis ginkgo ginkgo biloba gitu ya iya dok kalau tidak salah itu dok ya iya ada oke itu pernah dilaporkan ya mengganggu mengganggu kalau diminum pada saat bersamaan bersamaan termasuk tadi kali dok yang seperti yang di dokter amal disampaikan kan kayak apa tadi tomat apa nama jeruk gitu ya nanti balah bikin mual ya dok ya iya jadi supaya menghindari mual supaya menghindari efek samping barangkali ya jadi supaya itu yang dihindarkan terima kasih dokter amal dokter sinta saya lanjutkan ke pertanyaan ibu nawang dari jakarta nih kalau gak salah oh iya betul ibu nawang ini konsumsi glifat dan terkadang masih suka mual sama dok pertanyaannya kalau sehabis minum glifat ulang lebih satu jam kemudian masih mual sampai muntah apakah glifatnya harus diminum ulang atau tidak usah tadi berarti sudah dijawab ya dok ya ya sudah terjawab tadi harus minum obat lagi ya dok ya iya karena kurang dari dua jam belum diabsorpsi glifatnya tapi berarti kalau gitu nanti jatahnya kurang satu hari dok ya kurang satu hari nah kalau minta lagi ke BPJS gak bisa dok harus sesuai dengan jadwalnya dok mintanya ke Kang Adian ke LGK lagi ke LGK baik baik terima kasih dokter kita lanjutkan ke ibu Hermayan dok bagaimana penggunaan obat yang mengandung parasetamol mungkin nanti ke dokter Om Amai yang mengandung parasetamol terhadap pasien CML yang menggunakan glifat jika tiba-tiba tengah malam demam panas dan penanganan tidak penanganan tindakan pertamanya apakah kompres air kompres air panas atau bagaimana dok ya mungkin dok ya jadi memang diusahakan kalau minum glifat tentu tidak bersamaan dengan obat lain jadi kalau memang malam kalau belum dua jam sudah minum glifat belum dua jam terus demam ya silahkan dikompres dulu nanti kalau sudah dua jam masih demam ya silahkan mau minum parasetamol jadi diberi jarak baik minimal jadi jaraknya dua jam dua jam ya dok ya supaya sudah diabsorpsi dulu glifatnya supaya di lambungnya sudah tidak ada baik terima kasih dok selanjutnya dari anonim lagi ternyata kepatuhan minum obat adalah sebagai landasan utama keberhasilan obat TKI tapi misalkan pasien sudah patuh minum obat tetapi masih mendapat hasil yang belum maksimal seperti BCR-ABLnya belum mencapai MMR ekositnya meningkat kira-kira apa penyebabnya dok nah dokter 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 Amai dan dokter Sinta dokter Amai dulu deh boleh dok ini kalau gambarnya kan kompleks itu dok ya kalau ini penyebabnya udah patuh ya kalau penyebabnya harus dicari apakah ada mutasi-mutasi yang lain nanti minta kopetannya ke Pak Adrian mutasinya banyak sekali jadi bisa jadi karena ada mutasi ya dok ya karena resisten gitu ya dok karena obatnya sudah teratur ya ya kalau obatnya teratur ya asumsinya kalau obatnya teratur berarti bisa kemungkinan bisa terjadi resisten atau resisten karena adanya mutasi makanya nanti perlu pengecekan mutasi ya dok ya tadi yang sampai sejauh ini masih hanya bisa dilakukan di kalgen ya hanya bisa di kalgen belum ada di tempat lain baik terima kasih dok saya lanjutkan ke Kak Susi Nasukardi dari Jakarta ini juga LGK Jakarta dokter kalau kita kena flu atau batu dan dapat obat dari dokter umum apakah glifat tetap bisa dikonsumsi berbarengan dengan obat tersebut kadang dikasih antibiotik mungkin ya dokter Amaya barangkali ya sama-sama tadi ya ibu yang parasetamol jadi yang tanya parasetamol jadi boleh-boleh saja hanya diberi jarak saja ya dua jam oke jadi gak boleh digabung ya dok ya antibiotik juga sama ya dok ya jadi harus dikasih jd ya iya oke baik terima kasih dokter dokter Sita mau tambahin kalau seobat flu itu yang saya pernah baca itu kalau yang untuk imatinib itu beberapa obat yang mengurangi efektivitas dari imatinib salah satunya yang sering dipakai itu PPI jadi proton pump inhibitor golongan omeprasol kemudian lansoprasol obat-obat pelambung itu ternyata mengurangi efektivitas dari imatinib saya pernah baca salah satu studinya mungkin dibuat berjarak saja asalkan tidak diminum bertamaan saya kira tidak salah baik baik terima kasih dok oke saya lanjutkan ke ibu meka ini pasien baru sekali dok obat meka ini pasien 4 September iya baru kemarin 4 September itu tulisannya betul baru kemarin sekali ke Hasan Sadikin juga ya tapi sudah dapat base care ABL-nya dok saya meka dari Bandung baru tahu oh di sorry di Santosa beliau dari Boromius dulu dengan dokter Indra kemudian tidak ke Hasan Sadikin karena katanya antrinya panjang karena memang betul tadi dokter Amai juga pernah menyampaikan di polihemato cuma 50 orang ya dok ya kemudian beliau pindah ke Santosa ya ke Santosa karena katanya antrinya gak terlalu banyak jadi di Santosa dengan dokter Ahmad saya meka dari Bandung baru tahu CML tanggal 4 September kemarin leikositnya 215.800 base care ABL-nya 57% setelah minum imatinim satu minggu leikosit saya turun jadi 53% tapi saya gak periksa base care ABL-nya oh mungkin 53.000 kali ya dok ya satu minggu leikositnya pertanyaannya apa penurunan BCRA ABL bisa dilihat secara fisik tanpa cek lab ini siapa ini dok dokter Amai dulu kalau saya gak bisa kalau ada dokter Sinta bisa nanti tanya caranya ke dokter Sinta tapi kalau baru seminggu saya juga gak anjurkan ibu periksa BCRA ABL lagi nanti aja 3 bulan ya kan targetnya 3 bulan itu harus antara 1 sampai 10% karena tersinta bisa gak lihat dari tanpa cek gak bisa dok terawangan nanti ini gak di terawangan iya bisa ya BCRA ABL harus dari lab ya mungkin koreksi kalau saya salah dok kalau gak salah kan tadi 3 bulan sekali dok ya timelinenya mungkin karena bumeka ini masih baru jadi molekuler ini milestone-nya harus minimal bukan minimal idealnya adalah 3 bulan sekali idealnya 3 bulan BCRA ABL dan setiap 3 bulan itu punya nilai yang harus dicapai gitu ya dok ya 3 bulan 3 bulan pertama harus dapat hematologi respon gitu ya dok ya atau BCRA ABL-nya kurang dari 10% 10% kemudian 6 bulan adalah kurang dari 1% 1 sampai 10% kemudian 6 bulan ya 6 bulan 3 sampai 6 bulan masih 10% masih 10% oke setelah 1 tahun baru dibawah 1% 1% ya di 12 bulan sampai 18 bulan harus dibawah 0,1% gitu ya dok ya dibawah 0,1% atau MMR gitu ya MR3 ya major molekular respon baik baik terima kasih dok saya lanjutkan ke Pak Wilfa dari Jambi izin bertanya saya biasanya minum tasigna yang 150 mg berarti first line nya kaset tasigna 4 kapsul per hari yaitu dosisnya 600 mg 2 x 150 pagi dan malam terus karena stok obat 150 mg habis maka dikasih dosis yang 200 mg mohon solusinya dok cara minum obat yang 200 mg untuk mencapai dosis 600 mg ya silahkan dokter amai mungkin dok ya sama ya ini juga gak ada di literatur Pak jadi kalau kalau saya kalau saya kasih tau ke pasien pokoknya pokoknya total itu total itu 600 jadi pagi 2 yang sorenya 1 ya sorenya 1 jadi pagi 2 kalau dibalik boleh gak dok 1-2 boleh boleh baik terima kasih ya itu sudah terjawab Pak Wilfa kemudian Pak Anwar Gazali lagi untuk pasien CMA dengan retensi cairan obat apa yang manjur selain methylpredis prednisolon waduh saya gak ngerti obat-obatannya dokter amai kalau retensi obat retensi cairan karena obat diberikan obat diuretik diuretik itu untuk mengeluarkan cairan nanti kita kencingnya banyak salah satunya yang sering kita berikan adalah kurosemid kalau ini obat yang manjur selain methylprednisolon apakah itu betul dok obatnya yang saya baca tidak ya kalau retensi cairan diberikannya diuretik jadi tetap harus ke dokter ya dok gak boleh bikin resep sendiri ya dok kecuali kalau pasiennya adalah dokter ya dok kalau pasiennya dokter ya boleh nulis resep sendiri tapi kalau bukan dokter harus ke dokter dulu kan ya dok saya juga gak ngerti obat apaan baik terima kasih dok selain itu ke ibu patimah dari ibu patimah ibu patimah dari karawang saya saya mengetanya semenjak minum imat ini perut saya sering banget bunyi dok gak ngerti bunyinya apa sering banget kalau pagi-pagi kalau pagi-pagi belum diisi makanan itu muat pagi-pagi belum diisi makanan sering muat terus sakit melilit sedang sampai beberapa menit terus serda sendiri apakah ini efek sambing juga dok silahkan dokter dokter amai ini minum obatnya malam berarti atau bagaimana malam mungkin sepertinya malam ya dok malam terus pagi-paginya sakit sakit ya iya dok ya kalau tadi seperti saya katakan kalau ditanya apa dok ini bisa dari obatnya semua juga bisa hanya kejadiannya itu berapa banyak kalau kejadiannya sangat kecil kita harus berpikir ada yang lain gak yang menyebabkan seperti ini ya apakah ini memang ada masalah juga di di mana ya di lambungnya di lambungnya atau makanan yang malamnya yang bermasalah ya malamnya itu makan apa sehingga paginya sakit perut jadi coba dulu ibu karena ini kalau bisa sih bisa tapi jarang ya jarang dilaporkannya jadi ibu perbaiki dulu hal-hal lain terutama makanannya kalau nanti makanannya sudah diatur dengan baik tetap masih seperti ini ya baru kita bisa pikirkan oh ya ini dari imat ini mungkin ya tadi yang Dr. Sinta bilang ya makannya itu apa sebelum pas sebelum tidur aja ya iya kalau saya sebelum tidur saya dulu sebelum tidur dok tapi jadinya gendut dok karena abis makan minum obat terus tidur dok iya jadinya gendut banget dok sampai sekarang kebakannya sekarang saya ganti dok jadinya ke ke pagi atau ke siang iya iya karena kalau malam abis makan terus tidur aduh baik tapi tergantung masing-masing orang ya dok saya lanjutkan lagi ke kakak Susi lagi mohon tanya dok apakah kalau pasien minum obat sakit lain seperti minum golek oh tadi sudah ya sudah oke saya lanjutkan ke Pak Rizman Sudarizman ini tadi pasiennya dokter Amai barusan Pak Rizman Sudarizman dari Karawang hari ini baru peralihan obat dari hidria ke glifex saya mau tanya cara minum obatnya berapa kali sehari mohon maaf dok saya belum sempat WA lagi dok obatnya sudah saya kirim kemarin sih dok makanya dokter Amai ya Pak Rizman ini obatnya satu kali sehari jadi berarti empat tablet ya nanti Pak Rizman minumnya kemarin saya kasih empat strip dok ya jadi minumnya satu hari sekali 400 mg boleh di boleh di pagi boleh di siang boleh di malam ya dok ya sarannya di malam ya biar kalau ada apa baik baik terima kasih dok ini Pak Rizman berarti obatnya sudah nyampe Alhamdulillah saya gak tau ini dari siapa ini Pak PT Dago Paradise maaf dok untuk penggunaan imat ini apakah berubah jadi 5 tahun baru bisa berhenti soalnya dulu 3 tahun atau 5 tahun khusus untuk CML apakah itu juga berlaku untuk GIF kalau yang tadi saya katakan 5 tahun itu penelitiannya untuk CML kalau untuk GIF saya belum baca apa bisa dihentikan apa dokter Sinta pernah baca kalau untuk GIF saya juga belum pernah baca dok untuk kapan menghentikan terapi imat ini pada pasien dengan GIF ya setahu saya kalau GIF itu terus saja diberikan sampai progresif artinya progresif sampai obat ini tidak bermanfaat ya dihentikan baik baik terima kasih dok mungkin pasien GIF dari anonim lagi begitu banyak dokter bertemu pasien adakah yang paling berkesan mengenai kepatuhan pasien yang survive sampai saat ini biar share biar kami yang bandel tidak patuh jadi patuh mangga dokter amai mungkin bisa share sedikit pasiennya yang punya pasiennya yang menarik buat dokter siapa ini saya saya tidak tahu ini tidak patuh karena pasiennya baik hati saya punya satu pasien baik hati tapi kurang tepat satu pasien saya lupa di mana di Majalengka kalau tidak salah sudah lama sekali pasiennya kemudian di ACML dan bisa mendapat GIF dan dia sangat senang karena sangat baik efeknya dari limpa yang sangat besar terus limpanya sampai tidak teraba dia senang sekali kemudian dia punya teman menurut dia keluhannya itu sama katanya jadi GIF itu dia ambil tapi dia berikan untuk temannya padahal temannya itu bukan CML Astagfirullah ya itu menurut saya yang berkesan jadi dia dia tidak patuhnya karena baik hati untuk temannya ya gitu tidak tersinta Pak yang menarik kalau pasien saya rata-rata yang yang masuk grup LGK sih rata-rata teratur ya dok untuk minum obatnya cuman mungkin yang paling berkesan ya tadi Pak Triadi dan istrinya karena suami istri sama-sama CML kalau di Jawa Barat di Bandung ada dok pasien istrinya CML sudah lama pasien GIPAP kemudian beberapa tahun terakhir suaminya GIF suaminya GIF dia berfikirnya ketularan gitu nah yang menariknya dok tadi kan dokter menarik karena baik hati nih dok obat ini kan waktu itu kosong sempat kosong dok obat GIF itu masih sempat kosong nah terus di pasien 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 CML nya itu punya stok obat sementara suaminya gak punya apa gak punya obat nah itu gak dikasihkan ke suaminya karena ini pasien buat CML ini karena buat ini buat pasien CML bukan buat GIF gitu dok padahal sama-sama GIF betul sama-sama GIF gitu kan tapi ya kemudian gak lama suaminya meninggal sih jadi sekarang sudah meninggal suaminya gitu dok ini pasien Bandung dok pasien dokter amai dan tim di RSAS baik saya lanjutkan dok ini saya katakan dari nomor dok bisa gak tasigna 200 mg diganti dengan tasigna 150 mg karena terkadang stok obatnya 200 mg habis kalau ini dibalik berarti dok 200 mg 200 nya gak ada ya ya boleh aja asal nanti total dosisnya sama cuma kan kalau total dosisnya 800 gimana dok susah iya ya kalau 800 susah kalau 600 kan bisa ya dok kalau 800 kan susah dok berarti bisa lebih ya dok iya kalau perlunya 800 berarti jadi nanti totalnya berapa 5 ya dok 5 750 750 kurang 6 6 900 450 450 900 mg boleh itu dok ya ya diusahakan sih tidak kalau terpaksa tapi kan di apa di apa di pornas itu kok gak bisa lebih dari 4 ya dok lebih dari 120 sih jadi ya terpaksa harus 750 mg berarti ya dok ya baik saya lanjutkan dari Hendra ini Koko Hendra dari Bandung kalau diare akibat imat ini boleh minum obat-obatan diare yang dijual umum di pasaran gak dok kalau yang saya baca di rekomendasi dulu tadi pengaturan diet dan cairan yang banyak tapi kalau memang diarenya sangat hebat harus dievaluasi ini ada sebab lain gak misalnya apakah ada salah makan infeksi dari makanan kalau ada faktor-faktor yang lain ya silahkan dibeli obat obat diare tapi konsultasi dulu dengan dokter ya kalau diarenya berarti ini diarenya sangat hebat ya kalau sampai dengan pengaturan diet masih aja diare tapi jadi artinya belum tentu boleh ya dok ya beli obat-obatan yang ada di warung-warung gitu ya ya usahakan tadi yang tipsnya ya jadi makannya yang seratnya yang soluble banyak minum itu aja baik siap terima kasih dok ini aduh Pak Gozali lagi nih pasien CMR sebenarnya bisa dianalisa dengan MRI gak ya MRI gak ya ini gak ada hubungan ya dok maksudnya butuh liat apa ya nah itu biasa berarti enggak ya dok karena kan di darah ya MRI kalau kalau solid ya dok kalau misalnya GIS mungkin justru bisa pakai MRI baik terima kasih dok saya lanjutkan aduh masih banyak ini masih ada waktunya ya saya gila oke jika pasien CMR apakah diperbolehkan untuk imunisasi nah ini dok pertanyaannya dok menarik Ibu Herma Yanti apakah boleh imunisasi atau vaksin kali ya dok ya vaksin influenza vaksin hepatitis vaksin fenomonia sekarang sudah ada dok atau nanti kurangkali vaksin covid menurut dokter Amai bagaimana setahu saya sih tidak ada ya tidak ada kontraindikasi kalau CML akan diimunisasi hanya saya sarankan saja kalau CML-nya itu sudah terkontrol gitu ya supaya nanti kita tidak tidak rancu kalau ada suatu masalah ini dari CML-nya atau dari efek samping dari imunisasinya dokter Cinta mau nambahkan sama mungkin kalau untuk penyutikan dilihat mungkin trombositnya kalau misalnya resiko hematom misalnya itu kalau trombositnya bagus eh kalau trombositnya rendah oke CML-nya baik ya baik saya lanjutkan ini masih banyak lagi eh dua lagi saya pasien CML CML Jawa Timur usia 26 tahun saya minum obat setiap jam 6 sore karena pada malam hari biasanya lupa dan ketiduran baru ingat saat subuh apa yang harus dilakukan ya minum tadi ya dok ya ya kalau minum lupa langsung minum obat ya dok ya baik saya lanjutkan ke pasentot nah ini pasentot ternyata kepatuhan minum obat oh ini tadi sudah ya dok ya sudah saya lanjutkan ada pertanyaan di chat katanya sudah ya sudah dijawab semua ya sudah semua sudah semua baik terima kasih dokter Amai dokter Sinta ini pertanyaannya sudah sudah habis jadi saya pikir sudah cukup dokter Amai dokter Sinta dokter Amai dulu mungkin ada yang mau ditambahkan dok sebelum kita closing ya sam terima kasih untuk banyak sekali pertanyaannya yang bagus-bagus dan membuat kami juga belajar lagi mungkin kalau LGK ini tampaknya penderita-penderita itu bisa lebih pintar dari dokternya itu aja dari saya dokter Sinta saya buat kalau saya boleh meremusumukan bahwa dokter Amai tadi menyebutkan sebenarnya ada dua kategori efek samping efek samping yang hematologi dan efek samping yang non-hematologi begitu ya dok ya yang hematologi yang hematologi kalau misalnya terjadi netropenia lekopenia trombositopenia dan seterusnya dan seterusnya itu harus protokolnya harus konsul dengan dokter karena nanti berhubungan dengan bagaimana menurunkan dosis bagaimana menaikkan dosis dan kapan harus dinaikkan lagi kapan harus diturunkan kemudian yang untuk non-hematologi tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh dokter Amai imatinib tadi yang paling paling banyak adalah retensi cairan imatinib adalah ruam-ruam kemudian ponatinib di hipertensi asiminib tadi ada di lemah lemah gitu ya atau patut kemudian untuk modifikasi dosis ini tadi harus harus dikonsultasikan dengan dokter tidak boleh menaikkan atau menurunkan dosis seenaknya atau semaunya kita walaupun kita merasa sebenarnya tidak merasakan sakit jadi tadi disebutkan bahwa molekulernya pasien itu tidak bisa diterawang tidak bisa dilihat dengan kasat mata harus melalui test PCR oke baik terus kemudian tadi mengenai syarat penurunan penurunannya ada syaratnya MR3 setidaknya minimal harus kurang dari MR3 atau 0,1% kemudian nanti dosisnya boleh diturunkan 5% tetapi tentu punya konsekuensi yang lain efek samping dan seterusnya kemudian mengenai TFR tadi juga sempat dijelaskan oleh dokter syaratnya adalah harus mencapai dipolekular respon atau setidaknya kurang dari 0,0032% atau MR4.5 selama 2 tahun berturut-turut dan penggunaan TKI-nya setidaknya sudah 5 tahun kemudian semua jenis TKI ada efek samping yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik dan non-optimal dan tentu dengan nanti bisa diskusi dengan dokter kemudian ada ketika intoleransi itu berarti kita ada kemungkinan untuk intoleransi dan resisten intoleransi tadi hubungannya dengan efek samping resisten resistensi berarti urusannya dengan obat dengan likimianya di obat dengan likimianya maka jika tidak memenuhi milestone yang tadi disampaikan sempat disinggung sebaiknya cek mutasi yang bisa dilakukan tadi salah satunya yang untuk cek mutasi ada di kalgen kemudian yang ke tujuh yang ke delapan adalah setiap penurunan 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 dosis itu selalu ada alasan jadi kemudian faktor-faktor yang menyebabkan tidak patuh itu kepatuhan itu sangat kompleks di dokter Sinta tadi menyatakan yang adherensnya kepatuhannya di atas 90% bisa mencapai MMR jauh lebih cepat kemudian probabilitasnya kemudian kalau yang kurang berarti kebalikannya dan ini perbedaannya sangat signifikan jadi adherensi ini sangat signifikan pengaruhnya kemudian ternyata pasien muda pasien yang paling rendah kepatuhannya kemudian kepatuhan yang rendah juga salah satu yang terbanyak dari kusionernya adalah karena minum obatnya yang dua kali dibandingkan yang satu kali kemudian banyak orang yang tadi lupa karena yang lupa tanpa sengaja itu karena ada kegiatan lain dan karena memang lupa sementara kalau yang sengaja karena memang ada perasaan ada rasa yang nggak enak tidak nyaman atau merasa sudah sehat kemudian yang yang tinggi diskusi harus yang ada rasa tinggi itu ternyata karena lebih banyak peran dokternya juga ada di sana banyak diskusi dengan dokternya dan ya merasa puas tapi kalau buat saya pribadi soal puas itu kan relatif yang paling penting kan sebenarnya bersyukur gitu ya dok ya kalau kita bisa bersyukur dengan kondisi yang ada walaupun dokternya jarang diskusi dengan dokter kalau kita merasa kuat ya kalau kita menunggu BPJS-nya apa sempurna kan nggak akan sempurna ya dok ya susah jadi ya kita harus bersyukur kemudian yang keempat 14 tadi dokter menyatakan adalah salah satunya adalah dengan adanya pengingat smartphone nah ini sponsor pesan sponsor juga dok mudah-mudahan ini di di belakang layar ini ada beberapa mahasiswa saya dari Telkom University dan salah satunya adalah saat ini sedang mendevelop tadi aplikasi reminder pengingat nah bagus pengingat pengingat minum obat dan juga melihat adherensnya dan bisa dilaporkan dengan dokter jadi mohon izin nanti juga ini reportnya bisa diakses juga oleh dokter setiap pasiennya baik terima kasih terima kasih untuk dokter Amai dan dokter Sinta atas kesempatan yang diberikan pada hari ini atas apa presentasi yang disampaikan mudah-mudahan berkat Tuhan untuk dokter Amai dan berkat Tuhan juga untuk dokter Sinta dan untuk kita semuanya jangan lupa kepada sahabat LGK semuanya untuk mengisi feedback acara hari ini saya kembalikan ke Teh Ina sebagai MC Mangga silahkan oke hati-hati sudah memandu webinar kita hari ini terima kasih kepada dokter Amai atas ilmunya hari ini tadi menarik sekali ada pasien yang membagikan obatnya kepada lemannya karena karena dia dianggap oh gejalanya sama berarti sakitnya sama udah seperti itu unik sekali pengalamannya terima kasih juga kepada dokter Sinta pasti dokter Sinta sih gak inget ya tapi saya dulu gambar darahnya sama dokter Sinta di DRSH pertama didiagnosa sama dokter Sinta dan pas pas saya diagnosa itu pas gak ada obat dok pas obatnya lagi kosong ya betul sama dokter Sinta makanya maaf dok saya langsung telepon dokter di telepon telepon dokter yang menggambar darahnya itu saya inget dokter Sinta minta nanti pembicaranya dokter Sinta oh iya yang dulu terima kasih semoga berkas dari pengalaman hari ini dokter Amai dan dokter Sinta semoga tidak kapok untuk membantu kami terus karena kami sangat-sangat dibantu oleh ilmu yang dari baik dokter Amalia maupun dokter dan semua dokter-dokter yang terutama di RSAS dan semua di seluruh Indonesia yang membantu untuk kegiatan LGK ini nah sebelum kita tutup acara seperti tadi diumumkan bahwa kita akan umumkan pemenang door prize pemenang door prize yang akan ada lima orang nih lima orang beruntung yang kita akan lihat dari pertanyaannya yang akan memilih adalah pertama ibu ketua ibu ketua akan memilih pemenangnya siapa nih Bu Endang kayaknya kalau ibu pilih Pak Triadi ya dari Malang yang tadi nanya apa ya Bu itu suami istri istrinya belum dihentikan harus dihentikan Pak Triadi oke yang kedua mungkin dokter Amai bisa bantu siapa nih tadi yang bertanya apa dokter masih ingat namanya yang nanya apa tadi pertanyaannya gitu dok nanti bisa dilihatin sama Gia masih di mute dok suaranya masih di mute ya semua pertanyaannya bagus-bagus bagus ya dok saya pilih yang mana ya yang yang tadi yang untuk pengaturan kalau makan lagi puasa obatnya banyak yang obatnya banyak itu ya dok ya Pak Purbo Pak Purbo oh Pak Purbo baik terima kasih dokter Amai sekarang dokter cinta dong ma enggak saya pilih yang mana ya mungkin pilih yang itu aja yang dia menyadari sih kalau masih bandel jadi tanya mungkin ada pasien-pasien yang berkesan yang mana ya jawabnya ya tadi boleh dilihat saya biar meningkatkan kepadanya yang mana dokter itu oh tapi namanya anonim dokter oh enggak ada namanya ya enggak tahu ya berarti memang tidak tidak ini mungkin atau pasien yang itu pasien Bandung yang masih baru tapi sudah kepengen periksa BCRABL oh iya ibu Meka ibu Meka ibu Meka oke sekarang Kang Andrian silahkan ini aja Pak Ilmansa itu Pak Ilmansa yang dari Jakarta ibu to micnya masih kebuka Pak Ilmansa yang dari Jakarta yang dari Jakarta yang tadi kayaknya 400mg kayaknya 2 hari sekali itu minumnya oh iya harus nanti bener-bener dengan doorpress jadinya minum sehat setiap hari oke berarti saya dong ini yang kelima tadi saya saya mau milih yang pasien baru itu dok aduh tapi aduh siapa ya ada ini enggak ya tadi apa ya Pak Anwar ini aja Gozali ya sepertinya sangat aktif bertanya saya pilih Pak Anwar Gozali itu bagi pemenang kelima oke siap saya bacakan lagi ya jadi yang selamat kepada para pemenang yang pertama Bapak Triadi yang kedua Pak Purbo yang ketiga Ibu Meka yang keempat Pak Ilmansa dan yang kelima adalah Pak Anwar Gozali ya selamat semuanya dan jangan lupa kepada sahabat LGK yang mendapat door price baru tadi atau yang kemarin misalkan belum silahkan menghubungi Panitia melalui email emailnya adalah wcmld.lgk at gmail.com ada di chat ya jadi silahkan dilihat alamat emailnya dan insya Allah nanti webinar ke-6 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 November jadi Oktober kita rehat dulu semua Panitia maupun sahabat-sahabat LGK semua tapi materi kemarin kalau mau dilihat lagi sudah ada di Youtube misalkan aduh saya pengen kemarin lihat-lihat yang dokter amai boleh dilihat di Youtube dibaca ulang saya juga kemarin yang tentang apa sih obat generik juga sempat lihat lagi karena memang sangat menarik kemudian jangan lupa juga tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kang Ian mengisi feedback saran dan kritik untuk acara ini atau mungkin juga ada topik apa yang misalkan mau disampaikan tadi ada usulan juga dari dokter amai dokter gigi katanya dokter kulit mungkin bisa kulit untuk ikut juga berdiskusi sharing dengan kita link feedbacknya juga sudah ada di chat link feedbacknya ada di chat jadi silahkan tinggal di klik kemudian diisi hanya 5 menit paling mengisinya tapi sangat bermanfaat untuk kita untuk kita semua oke saya rasa sudah cukup ya acara kita hari ini lebih dari hari kita hari ini saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipan juga kepada Kalgen Inolab oh ya tadi ada pesan sponsor dari Ibu Ketua hampir aja lupa kita foto bersama dulu kita foto bersama dulu mungkin sambil ngasih apa ya gayanya bagaimana gini mungkin ya LGK ya gini semua gini dulu ini yang capture-nya ada dari ini ya oke satu ada dari Gia dari Gia ya oke satu dua tiga udah ya Gia udah oke terima kasih terima kasih terima kasih kepada sekali lagi tadi kepada seluruh peserta terutama yang sangat aktif jadi pertanyaannya banyak sekali saya juga jadi banyak belajar lagi betul kata dokter Sinaw pun dokter Amai ini teman-teman tuh saling sharing memang kondisi masing-masing ya jadi kita juga banyak belajar oh ternyata kalau ini efeknya ini harus bagaimana itu ada di sini terima kasih kepada Narasumba terima kasih juga kepada Kalgen Inolab mohon maaf bila ada kekurangan atas nama seluruh panitia apabila ada kata-kata atau mungkin candaan kami yang kurang berkenan terima kasih sekali lagi wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Sinta